Seng Fajar bersinar di bumi Singosari Jelit 10. Pintu goa itu sendiri terhalang semak melukar. Mereka terlihat memasuki lubang goa yang sempit hanya cukup masuk untuk satu orang. Namun ketika mereka semakin masuk ke dalam, ternyata ada ruangan yang cukup luas selebar tiga kali kamar. Dua buah pelita berada di dua sudut cukup menerangi ruangan. Terlihat sebuah balai batu besar di tengah-tengah ruangan. Dan seorang pemuda di atas balai batu itu terkejut melihat kedatangan mereka bertiga. Kita kedatangan tamu istimewa, siapkan minuman dan makanan hangat untuk kami, berkata Kijaran Waha kepada pemuda itu. Dengan sigap pemuda itu turun dari balai batu menyiapkan perapian. Silahkan naik ke atas balai batu, cuma itu perabot di dalam goa ini, berkata Kijaran Waha mempersilahkan Mahesa Amping dan Empu Dangka. Setidaknya malam ini kita terlindung dari angin dan embun, berkata Mahesa Amping kepada Kijaran Waha mencoba membesarkan hatinya. Demikianlah, malam itu Mahesa Amping dan Empu Dangka bermalam di tempat Kijaran Waha di dalam sebuah goa. Maafkan aku saudaraku, aku telah melumpuhkan tangan kirimu, berkata Mahesa Amping kepada Kijaran Waha. Akulah yang seharusnya berterima kasih, dengan kejadian itu tangan kananku dapat mengerti arti hidup ini, berkata Kijaran Waha sambil tersenyum. Ketika minuman dan makanan hangat telah disiapkan, mereka pun nampak menikmati hidangan malam itu di atas balai batu. Sepanjang malam mereka asik bercakap-cakap, ada-ada saja yang mereka percakapkan. Ternyata dari percakapan itu dapat diketahui bahwa Kijaran Waha adalah seorang Raja Leak. Para pengikutnya tersebar di seluruh daratan bumi Bali. Ternyata aku berhadapan dengan seorang Raja, berkata Empu Dangka. Bahkan kita telah makan di satu tempat bersamanya, menimpali Mahesa Amping. Tidak sebagaimana Raja Puri Dalem, Raja Leak cuma punya perabot balai batu, berkata Kijaran Waha yang disambut tawa oleh Mahesa Amping dan Empu Dangka. Akhirnya rasa kantuk yang menghentikan pembicaraan mereka. Terlihat satu persatu mencari tempat untuk tidur di dalam gua wa. Seng malam ternyata hanya tinggal menyisakan waktunya sedikit. Sebentar saja sudah terdengar suara ayam hutan berkokok sebagai tanda hari sudah masuk pagi. Semoga perjalanan kalian dipenuhi keselamatan, berkata Kijaran Waha mengantar sampai keluar gua wa Mahesa Amping dan Empu Dangka yang akan melanjutkan perjalanan mereka. Semoga hari-harimu dipenuhi kesejahteraan wahai saudaraku, berkata Mahesa Amping kepada Kijaran Waha. Ikat pinggang itu adalah tanda pengenalku, seluruh pengikutku di tanah Bali ini akan setia kepadamu sebagaimana mereka setia kepadaku, berkata Kijaran Waha mengingatkan Mahesa Amping atas ikat pinggang pemberiannya. Sebuah ikat pinggang sederhana dengan tameng dari bahan perak bergambar matahari. Sampai jauh Kijaran Waha dan pemuda yang setia menemaninya mengikuti punggung belakang Mahesa Amping dan Empu Dangka yang telah melangkah menjauh dari tempat tinggal mereka hingga akhirnya hilang terhalang semak belukar dan batang-batang kayu besar di hutan itu. Mahesa Amping dan Empu Dangka terus membelah semak-semak belukar berjalan menyusuri hutan yang masih tetap gelap meski matahari di luar sana telah cukup tinggi. Akhirnya ketika matahari sudah berdiri di atas puncaknya, Mahesa Amping dan Empu Dangka terlihat keluar dari hutan rimba yang pekat, sebuah hutan perawan yang jarang sekali didatangi oleh siapapun yang ternyata di dalamnya adalah sebuah kediaman seorang Raja Leak, pemimpin tertinggi para manusia Leak di daratan Bali yang ternyata bernama Kijaran Waha. Semoga Kijaran Waha dapat membimbing para pengikutnya menuju jalan kebenaran, berkata Mahesa Amping sambil menoleh ke arah hutan rimba ketika jarak mereka dengan hutan itu terlihat sudah semakin menjauh. Aku pun berharap demikian, semoga juga mereka dapat mengikis sedikit demi sedikit pandangan orang Bali tentang manusia Leak, berkata Empu Dangka. Sementara itu hari sudah mendekati senja ketika mereka tiba di sebuah dusun. Dapatkah kakek menunjukkan kepada kami pada pokan panca agini, berkata Mahesa Amping kepada seorang tua yang dijumpainya masih berada di sawah. Teruslah kalian menyusuri tegalan ini, pada pokan panca agini ada di puncak bukit pejeng gundul, berkata orang tua itu sambil menunjuk ke sebuah perbukitan yang sudah begitu dekat dari tempat mereka berdiri. Jadi bukit di depan itu bernama bukit pejeng gundul, bertanya Mahesa Amping. Benar, di puncak bukit itulah pada pokan panca agini berdiri, berkata orang tua itu mengulangi keterangannya. Terima kasih kakek, berkata Mahesa Amping kepada orang tua itu yang membalasnya dengan sebuah anggukan kepala sebagai tanda keramahannya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang tua itu, Mahesa Amping dan Empu Dangka terus mengikuti tegalan sawah menuju ke sebuah perbukitan kecil. Akhirnya manakala Senja telah turun menyelimuti perbukitan kecil, Mahesa Amping dan Empu Dangka telah berada di atas puncak bukit pejeng gundul. Sebuah hamparan tanah lapang menghadang di hadapan mereka. Tidak ada pohon kayu satu pun. Dan sebuah pada pokan kecil terlihat berdiri sunyi di payungi langit Senja yang bening sepertinya sebuah bangunan yang elok telah tercipta dan bersatu dengan alam perbukitan yang dipenuhi hamparan padang alang-alang. Sebuah pada pokan yang menjauh dari lingkungannya, berkata Mahesa Amping memandang sebuah bangunan pada pokan kecil. Mungkin mereka memang ingin menjauh dan keluar dari lingkungan di sekitarnya, atau memang mereka menyukai kesunyian dan kesendirian, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping yang terus melangkah. Mendekati pada pokan di atas puncak bukit itu. Ketika mereka sampai di regol pada pokan panca agini, pintu gerbang tidak terkunci juga tidak ada panggungan menara rondus sebagaimana sebuah pada pokan besar umumnya. Mahesa Amping mendorong pintu gerbang yang tidak terkunci dan menjulurkan kepalanya melihat ke dalam. Ternyata ada seorang lelaki tua tengah membawa sebuah pelita yang akan diletakkan di susut pintu regol halaman. Silahkan masuk, apakah cuan-cuan akan bertemu dengan Ki Arya Sidi, bertanya lelaki tua itu. Benar, kami ingin bertemu dengan Ki Arya Sidi, berkata Mahesa Amping yang telah membuka pintu gerbang lebih lebar lagi. Mari kuantar cuan-cuan ke pendapa, berkata lelaki tua itu mengantar Mahesa Amping dan Empu Dangka menuju pendapa pada pokan panca agini. Pada pokan ini begitu sepi, bertanya Mahesa Amping kepada lelaki tua itu yang merasa aneh bahwa sebuah pada pokan begitu sepi tidak ada orang yang terlihat selain lelaki tua itu. Lelaki tua yang mengerti keheranan Mahesa Amping hanya tersenyum. Penghuni pada pokan saat ini masih ada di sanggar bersama Ki Arya Sidi, berkata lelaki tua itu kepada Mahesa Amping. Terlihat Mahesa Amping, Empu Dangka dan orang tua itu tengah naik tangga pendapa. Tunggulah di sini, aku akan menyampaikan tentang kedatangan cuan-tuan, berkata orang tua itu mempersilahkan Mahesa Amping dan Empu Dangka menunggu di pendapa. Diam-diam senja sudah semakin surut, pandangan metu di depan halaman sudah semakin buram. Maaf, tentunya kalian menunggu di sini begitu lama, berkata Ki Arya Sidi yang telah muncul di pendapa menemui Mahesa Amping dan Empu Dangka. Kami belum begitu lama, justru kamilah yang meminta maaf telah mengganggu kesibukan Ki Arya Sidi, berkata Empu Dangka. Tidak ada yang terganggu, bahkan aku merasa sebuah kehormatan dikunjungi kalian, berkata Ki Arya Sidi. Akhirnya mereka pun saling bercerita tentang keselamatan masing-masing. Aku berharap kalian dapat dua-tiga hari di padepokan ini, berkata Ki Arya Sidi penuh pengharapan. Kami hanya pengembara yang tidak punya tujuan, dua-tiga hari tidak masalah untuk kami, berkata Empu Dangka sambil tersenyum memandang Mahesa Amping sepertinya meminta persetujuan. Sebuah kenikmatan dua-tiga hari dapat terhindar dari angin dan hujan, berkata Mahesa Amping sepertinya menyetujui. Terdengar suara pintu berderit dari dalam, seorang lelaki tua yang sudah dikenal oleh Mahesa Amping dan Empu Dangka terlihat membawa beberapa hidangan. Silahkan dinikmati hidangan malamnya, mumpung. Masih hangat, berkata Ki Arya Sidi mempersilahkan para tamunya. Setelah menikmati hidangan malam, mereka pun mengisi malam dengan perbincangan. Banyak hal yang mereka bicarakan. Ternyata Empu Dangka pemerhati masalah para penguasa pura saat ini. Aku pun berpendapat yang sama bahwa saat ini para penguasa pura umumnya telah keluar dari garis kekuasaan para pendahulunya sebagai pelayan rohani, berkata Ki Arya Sidi menyampaikan pendapatnya. Bukankah Ki Arya Sidi adalah guru para pangeran penguasa pura di Bali Dwi Pak ini, bertanya Mahesa Amping. Secara turun-temurun para pangeran penguasa pura di Bali Dwi Pak ini menjadi seorang sisya di padepokan Panca Agni ini, namun di tahun ini hanya pangeran dari pura pusring jagat saja yang mengirimkan para pangerannya. Aku belum tahu apakah keberadaan padepokan ini sudah mulai meluntur dalam pandangan mereka, berkata Ki Arya Sidi. Jadi hanya empat orang pangeran dari pura pusring jagat di padepokan Panca Agni ini, berkata Mahesa Amping. Berapapun memang bukan masalah untukku, aku hanya mewarisi apa yang telah ayah dan buyutku melakukannya, membina para pangeran para penguasa pura, menjadi guru para sisya di padepokan Panca Agni ini, berkata Ki Arya Sidi. Dan malam pun berlalu semakin larut di atas bumi padepokan Panca Agni. Angin semilir dingin. Menghembus kantuk yang datang menggelayut. Akhirnya Ki Arya Sidi memaklumi kedua tamunya yang terlihat sudah perlu beristirahat telah mempersilahkan keduanya masuk ke peraduan yang telah disediakan. Aku ini memang tuan rumah yang tidak tahu diri, sudah tahu tamunya sudah suntuk masih diajak berbincang-bincang, berkata Ki Arya Sidi sambil tersenyum. Berbincang dengan Ki Arya Sidi memang mengasihkan, tapi kantuk ini memang datang tanpa diundang, berkata empu dangkah sambil mengangkat badannya berdiri. Dan malam pun berlalu bersama suara keheningan yang senyap, meski kadang ditingkai suara angin mendayu-dayu di atas puncak bukit pejeng gundul menggulung padang ilalang. Sesekali terdengar suara burung tekukur jantan tengah menjaga seng betina yang tengah mengerami dua butir telur hasil percintaan mereka. Itulah panggung dunia malam di sekitar padepokan panca agni yang sunyi senyap jauh dari keramaian penduduk di sekitarnya. Malam pun akhirnya surut pergi kebalik bumi yang lain, berganti seng pagi yang ditandai dengan pecahnya warna awan biru oleh sinar kuning terang di ujung timur bumi. Indahnya warna dunia pagi di saat matahari masih di bawah bibir bumi menjadikan suasana begitu bening sepanjang mata memandang, batang pohon kayu, tanah dan rumpu terlihat jelas dalam nuansa kehijauannya. Dalam suasana pagi yang indah itulah Mahesa. Amping dan empu dangka terlihat duduk di pendapa pada pokan panca agni tengah menikmati suasana pagi. Ternyata kalian telah bangun mendahului aku, berkata Ki Arya Sidi yang baru saja datang dan langsung bergabung di pendapa pada pokan panca agni. Seng Mahakarsa telah menciptakan awal pagi sebagai keelokan wajah bumi, memberi metu ini memandang tak pernah jemuh, berkata empu dangka. Aku iri dengan kehidupan kalian, setiap hari menikmati lukisan alam pagi yang berbeda, di sebuah tempat dan waktu, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping dan empu dangka. Ki Arya Sidi tanpa disadari telah melihat warna pagi yang berbeda ketika menerima para pangeran muda di awal pertama sebagai seorang sisya pada pokan, berkata empu dangka. Apa yang empu katakan memang dapat kurasakan, ada sebuah keindahan yang kurasakan di saat menerima para pangeran muda yang datang di pada pokan ini, berkata Ki Arya Sidi membenarkan perkataan empu dangka. Sementara itu tidak terasa Seng Mentari telah merayap naik melewati ujung bibir bumi, menerangi halaman pada pokan panca agni. Mari kita ke Sanggar melihat para sisya berlatih, berkata Ki Arya Sidi mengajak Mahesa Amping dan empu dangka ke Sanggar. Ketika mereka tiba di Sanggar, keempat para sisya pada pokan panca agni terlihat tengah berlatih ketahanan tubuh dengan beberapa alat yang ada dan tersedia di dalam Sanggar. Namun melihat guru mereka, yang datang bersama dua orang tamu yang sudah dikenalnya mereka menghentikan latihan dan datang menghampiri. Secara berturut Ki Arya Sidi memperkenalkan keempat sisya-nya kepada Mahesa Amping dan empu dangka. Mulai dari yang paling tua bernama Wayan Dewa Bayu, adik keduanya bernama Medewa Apah, adik ketiga bernama Nyoman Dewa Teja, dan adik ketiganya yang terkecil bernama Ketut Dewa Akasa, berkata Ki Arya Sidi memperkenalkan keempat sisya-nya. Namaku Mahesa Amping, dan ini empu dangka, kita telah bertemu beberapa hari yang lalu, berkata Mahesa Amping memperkenalkan dirinya kepada keempat sisya. Saudaraku Mahesa Amping ingin melihat kalian berlatih, lakukanlah dari awal, berkata Ki Arya Sidi kepada keempat orang sisya-nya. Maka keempat sisya pada pokan panca Agni mengambil tempat yang luas di dalam Sanggar. Terlihat mereka secara bersamaan dan perlahan melakukan gerakan-gerakan jurus perguruan mereka. Sebuah jurus yang indah, berkata Mahesa Amping yang melihat keempat sisya melakukan gerak jurus mereka. Ternyata yang dilihat Mahesa Amping adalah gerak awal, gerak selanjutnya terlihat semakin lama menjadi semakin cepat. Sebagai seorang yang ahli kanuragan yang juga dikaruniai daya tangkap yang luar biasa, Mahesa Amping sudah dapat memahat dan menghafal setiap jurus yang dilihatnya. Maka ketika keempat sisya telah selesai memperlihatkan semua jurus perguruan mereka, Mahesa Amping dengan penuh hormat meminta kepada Ki Arya Sidi untuk memperlihatkan hasil rancangannya mengenai jurus yang baru saja diperagakan itu. Ijinkan aku yang bodoh ini memperlihatkan beberapa penyesuaian, mudah-mudahan berguna, berkata Mahesa Amping sambil melangkah ke tempat yang agak lapang agar dapat dilihat oleh semua yang ada di sanggar itu. Terlihat Mahesa Amping telah melakukan gerakan jurus perguruan Panca Agni dengan perlahan. Bukan main tercengangnya Ki Arya Sidi melihat Mahesa Amping tengah menjalankan gerakan jurusnya yang nyaris sempurna, tidak ada beda sedikit pun sebagaimana sebelumnya telah diperagakan oleh para sisya-nya. Kembali Ki Arya Sidi menjadi semakin tercengang manakala memperhatikan lebih teliti lagi atas semua gerakan yang dilakukan oleh Mahesa Amping. Ternyata sebagaimana yang dikatakan oleh Mahesa Amping untuk memberikan beberapa penyesuaian jurus perguruannya telah benar-benar diperlihatkan. Terima kasih, sebuah penyesuaian yang nyaris sempurna, berkata Ki Arya Sidi penuh kegembiraan melihat beberapa bagian jurus perguruannya telah diubah menjadi begitu sempurna. Hanya sedikit penyesuaian, berkata Mahesa Amping yang telah menghentikan gerakannya. Dengan terpaksa aku meminta saudaraku Mahesa Amping lebih lama sedikit di padepokan panca Agni. Berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping. Untuk memberikan bimbingan langsung tentang penyesuaian jurus perguruan kami kepada para sisya ku, berkata kembali Ki Arya Sidi. Apa artinya sebuah waktu dan hari bagi seorang pengembara, berkata Mpu Dangka kepada Mahesa Amping. Mahesa Amping tersenyum mendengar perkataan Mpu Dangka. Semoga cuan rumahnya tidak bosan menanggung dua orang pengembara, berkata Mahesa Amping yang disambut tawa oleh Ki Arya Sidi. Untuk dua orang pengembara seperti kalian, kami akan merasa gembira dapat menahan kalian tidak keluar dari gerbang padepokan ini, berkata Ki Arya Sidi dengan penuh kegembiraan bahwa permintaannya untuk tinggal beberapa hari lebih lama sepertinya dapat dikabulkan. Demikianlah, pada hari itu Mahesa Amping langsung membimbing keempat sisya padepokan panca Agni dengan beberapa jurus penyesuaian. Ternyata para sisya padepokan panca Agni adalah orang-orang yang cerdas. Mereka dengan mudah dapat mengikuti bimbingan dari Mahesa Amping. Hanya perlu beberapa pengulangan, kalian akan terbiasa dengan beberapa bagian yang berubah, berkata Mahesa Amping kepada para sisya yang dilihatnya telah dapat melaksanakan bimbingannya. Terima kasih, kami akan berlatih terus, berkata Wayan Dewa Bayu mewakili saudaranya. Bagus, aku melihat kalian sangat berbakat, berkata Mahesa Amping. Demikianlah, Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi hari itu melihat para sisya berlatih dengan penuh semangat. Saatnya aku yang mulai berlatih, berkata Ki Arya Sidi sambil maju beberapa langkah langsung melakukan gerakan jurus perguruannya. Sebagai seorang guru, Ki Arya Sidi terlihat sudah dapat langsung melakukan perubahan penyesuaian sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh Mahesa Amping. Demikianlah, seharian mereka berada di sanggar pada pokan panca Agni berlatih jurus perguruan mereka yang telah disempurnakan oleh Mahesa Amping. Ketika matahari telah turun mendekati ujung barat lengkung bumi barulah mereka keluar dari sanggar. Semangat Ki Arya Sidi ternyata masih membara, berkata Mahesa Amping ketika mereka duduk di pendapa menghabisi waktu senjanya. Kehadiran kamu lah yang telah membangkitkan semangatku, terutama penyempurnaan jurus perguruan kami, berkata Ki Arya Sidi. Melihat kawanku Mahesa Amping yang selalu berbagi, aku jadi iri. Sekarang giliranku yang akan berbagi sedikit ilmu cambuku kepadamu, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Empu Dangka ingin memberikan ilmu cambuk kepadaku, bertanya Mahesa Amping. Cambuk adalah lambang kelembutan, aku melihat sifat dan sikapmu sangat sejiwa dengan lambang cambuk itu sendiri yang kadang lembut, tapi kadang dapat keras menghentak, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Itu pun bila dirimu berkenan, berkata kembali Empu Dangka. Adalah sebuah kehormatan mewarisi ilmu cambuk dari Empu Dangka, terima kasih telah mempercayakannya kepada diri ini, berkata Mahesa Amping. Aku telah mewarisi ilmu cambuk ini kepada orang yang tepat, aku yakin di tanganmu akan berkembang melebih apa yang telah aku capai, berkata Empu Dangka merasa gembira bahwa Mahesa Amping berkenan menerima tawarannya menurunkan ilmu cambuknya. Empu Dangka terlalu memuji, mudah-mudahan diriku yang bodoh ini dapat menerima pengajaran yang Empu Dangka berikan, berkata Mahesa Amping dengan penuh kerendahan hati. Merasa bodoh, itulah jiwa para penuntut ilmu sejati. Karena ilmu itu sendiri laksana samudera laut yang mahal luas, semakin kita minum semakin kita menjadi haus. Semakin kita mendalaminya, semakin banyak yang tidak kita ketahui, berkata Empu Dangka. Ucapan Empu Dangka sebagai pusaka yang akan aku bawa dalam jiwa ini, berkata Mahesa Amping. Besok kita akan mulai berlatih, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Setidaknya hari-hari di Padepokan Panca Agni ini menjadi tidak menjemukan, berkata Ki Arya Sidi yang merasa gembira bahwa Empu Dangka dan Mahesa Amping agak lebih lama di Padepokannya. Sementara itu tidak terasa rembulan sudah muncul di ujung timur menggelantung di langit meski awan senja masih terang berwarna pucat. Terlihat Padang Ilalang, yang mengelilingi Padepokan Panca Agni berayun-ayun merunduk di tiup angin. Dan Seng Waktu terus berlalu. Langit malam telah menyelimuti Padepokan Panca Agni di puncak bukit Pejeng Gundul itu. Bersama dengan bergulirnya Seng Waktu, penguasa malam nampaknya telah bersembunyi di sisi kegelapan bumi lainnya ketika Seng Fajar datang menjenguk wajah bumi pagi. Suara ayam jago sudah terdengar sayup dari perkampungan yang jauh. Wajah pagi yang bening terlihat semakin cerah dan hangat manakala Seng Mentari telah muncul utuh bergelantung di ujung lengkung langit sebelah timur. Para penghuni Padepokan Panca Agni di pagi itu telah memulai kembali melakukan latihan di dalam sanggar bersama Mahesa Amping dan Empu Dangka. Biarlah aku yang mendampingi para sisya, berkata Ki Arya Sidi yang nampaknya telah memberikan kesempatan kepada Mahesa Amping untuk menerima pengajaran ilmu cambuk dari Empu Dangka. Terima kasih, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi. Terlihat Mahesa Amping dan Empu Dangka mengambil tempat di sudut sanggar. Aku akan memperkenalkan kepadamu tentang wujud serta sifat dari cambuk ini sebagai dasar mengenal ilmu cambuk, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Maka mulailah Empu Dangka menjelaskan beberapa hal mengenai wujud dan sifat dari sebuah cambuk kepada Mahesa Amping yang mendengarnya dengan penuh perhatian. Ternyata Mahesa Amping mempunyai daya tangkap yang cemerlang, dengan singkat telah memahami segala sifat maupun watak dari sebuah senjata cambuk yang disampaikan langsung dari Empu Dangka. Setahap demi setahap Empu Dangka memberikan dasar-dasar menggunakan sebuah senjata cambuk. Perlu waktu satu bulan ketika aku memberikan pemahaman dasar-dasar jurus cambuk kepada Kertanegara maupun Kebu Arma. Sementara kamu sudah dapat melakukannya dengan begitu sempurna dalam waktu setengah hari, berkata Empu Dangka yang merasa kagum atas kecepatan Mahesa Amping menguasai dasar-dasar jurus ilmu cambuknya. Sementara itu di sisi lain di dalam sanggar itu, para sisya masih terus berlatih. Terlihat juga kemajuan mereka yang membuat gelembiraki ariasi di sebagai gurunya. Latihan mereka di dalam sanggar itu akhirnya terhenti ketika Seng Pelayan Tua datang membawa hidangan untuk makan siang. Bila tidak ingat sedang berlatih, pasti kuisi penuh perutku ini, berkata Mahesa Amping sambil memegang paha ayam yang ditanggapi senyum para sisya. Ternyata kita punya perasaan yang sama, berkata Wayan Dewa Bayu sambil manggut-manggut. Jangan khawatir, masih ada makan malam, berkata Ki Arya Sidi. Artinya hari ini masih ada seekor ayam yang akan pasrah menerima takdirnya, berkata Empu Dangka perlahan. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun kembali berlatih. Terlihat para sisya di bawah bimbingan gurunya tengah berlatih jurus perguruan mereka yang telah disempurnakan. Sementara itu Mahesa Amping dengan tekun berlatih dasar-dasar ilmu cambuk di bawah bimbingan Empu Dangka. Jurus ilmu cambuk ini terdiri dari 13 jurus, setiap jurus bercabang 5 bagian dan setiap cabang mempunyai 6 pecahan gerak yang berbeda, berkata Empu Dangka sambil memperagakan setiap jurus, cabang dan pecahan geraknya kepada Mahesa Amping. Kembali Empu Dangka tercengang melihat Mahesa Amping dengan cepat dapat menirukan semua jurus yang diperagakannya, meski masih terlihat kaku. Namun dengan beberapa pengulangan Mahesa Amping dapat melakukannya dengan begitu sempurna. Luar biasa, berkata Empu Dangka seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya bahwa dengan waktu yang begitu singkat Mahesa Amping telah menghafal dan melakukan semua jurus ilmu cambuknya dengan begitu sempurna. Sementara itu hari telah beranjak sore, matahari sudah condong ke barat di atas langit pada pokan panca agni. Terlihat para sisya tengah beristirahat mengendurkan urat-urat persendian mereka setelah hampir seharian berlatih. Sementara itu Mahesa Amping masih terus berlatih sepertinya tidak merasakan kelelahan apapun. Anak muda ini telah menguasai ilmu pengolahan nafas yang sempurna, mungkin tiga hari tiga malam anak muda ini mampu bertahan dalam pertempuran yang sebenarnya, berkata Empu Dangka dalam hati. Mengagumi ketahanan tubuh Mahesa Amping. Sambil berlatih, Mahesa Amping melihat para sisya sudah beristirahat. Maka akhirnya Mahesa Amping terlihat menghentikan latihannya. Tidak sedikit pun terlihat kelelahannya. Ilmu pengaturan nafasmu sudah begitu sempurna, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Empu Dangka terlalu memuji, berkata Mahesa Amping merendahkan dirinya. Besok aku akan mencari bahan untuk membuat sebuah cambuk, aku perlu janget khusus dan karah-karah baja pilihan, berkata Empu Dangka. Aku pernah membuat sebuah cambuk dari bahan jerami, berkata Mahesa Amping. Empu Dangka tersenyum mendengar ucapan Mahesa Amping. Akulah yang akan membuatnya khusus untukmu. Cambuk yang kupunya ini dan dua lagi yang telah dimiliki oleh Kertanegara dan Kebu Arma adalah buah tangan kakeku sendiri empu berantas, berkata Empu Dangka penuh kegembiraan. Memiliki sebuah senjata buatan seorang ahli adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan, berkata Mahesa Amping sambil memandang cambuk milik Empu Dangka yang masih dipegangnya. Aku merasa bangga telah membuat dan menitipkan sebuah cambuk untukmu, aku yakin di tanganmu ilmu cambukku akan berkembang melebih tataran yang kumiliki, berkata Empu Dangka. Sudah beberapa kali Empu Dangka memujiku, lama. Lama kepalaku bisa membesar, berkata Mahesa Amping. Terlihat Empu Dangka sedikit tersenyum memandang Mahesa Amping. Di dalam hatinya telah timbul kesukaan dan kekaguman atas pemuda yang sederhana itu, dirinya yakin bahwa di dalam diri anak muda ini telah bersembunyi kekayaan dan kekuatan ilmu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Sanggar ini sudah menjadi gelap, berkata Ki Arya Sidi menghampiri Mahesa Amping dan Empu Dangka mengajak mereka bersama keluar dari Sanggar. Terlihat mereka bersama telah keluar dari Sanggar padepokan Panca Agni. Ternyata langit di atas padepokan sudah di ujung senja. Di pendapa padepokan Panca Agni terlihat pelayan tua tengah menyalakan pelita. Kutinggalkan cambuku agar dapat kau pakai untuk berlatih, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping ketika mereka berada di pendapa. Perlu berapa lama untuk membuat sebuah cambuk? Koma bertanya Ki Arya Sidi kepada Empu Dangka. Tergantung bahan yang tersedia. Sementara itu aku perlu waktu yang khusus juga tempat yang khusus pula, berkata Empu Dangka. Aku yakin, selama aku membuat sebuah cambuk, dirimu sudah menguasai sepenuhnya ilmu cambuk, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Aku akan berusaha, berkata Mahesa Amping. Terdengar suara pintu bergerit, dan pelayan tua terlihat muncul dari balik pintu itu sambil membawa beberapa hidangan malam. Gurame bakar bumbu merah sangat nikmat untuk hidangan malam, berkata Ki Arya Sidi sambil mempersilahkan kedua tamunya menikmati hidangan yang telah disediakan. Malam ini seekor rayam jago telah luput dari takdirnya, berkata Empu Dangka yang disambut tawa semuanya. Kapanpun, takdir rayam jago masih tetap ada di tangan Ki Nyoman, berkata Ki Arya Sidi. Pelayan tua itu bernama Ki Nyoman, bertanya Mahesa Amping. Ki Nyoman sudah tinggal di padepokan ini ketika aku masih kecil, berkata Ki Arya Sidi bercerita tentang pelayannya yang sangat setia. Sementara itu Seng Malam telah semakin kelam menyelimutip puncak bukit penceng. Langit malam bertaburan bintang purba menjaga penghuni bumi yang telah tertidur bersama mimpinya. Terkantuk-kantuk Seng Rembulan bersama cahayanya yang kian pudar berbaring mendekati kaki langit di ujung barat bumi. Akhirnya Seng Rembulan tergelincir jatuh di balik bumi manakala Seng Fajar Merah datang muncul mengintip di ujung timur bumi. Dan warna awan gelap pun pudar menjadi kuning kemerahan tersinar cahaya mentari yang terus merayap di ujung kaki langit. Langit pagi di atas puncak bukit pejeng berhias awan putih bersih. Cahaya matahari pagi telah menerangi padepokan panca agni. Sekelompok burung manyar terlihat terbang melintas, seekor induk ayam beti nadi. Halaman padepokan terdengar memanggil anak-anaknya untuk berebut mengurai seekor cacing tanah yang terjebak di atas tanah kering. Secepatnya aku akan kembali, berkata empu dangka kepada Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi yang mengantarnya sampai di muka regol pintu gerbang padepokan panca agni. Aku tidak sabar melihat sebuah cambuk hasil karya seorang empu, berkata Mahesa Amping kepada empu dangka yang hanya tersenyum melambaikan tangannya dan membalikan badannya terus berjalan melangkahkan kakinya. Pandang matu Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi terus mengiringi langkah kakinya pudangka yang semakin menjauh yang akhirnya menghilang di ujung jalan tanah yang menurun. Mari kita ke sanggar, parasisya sudah mendahului kita di sana, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping. Ketika Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi masuk ke dalam sanggar, terlihat parasisya tengah berlatih. Mahesa Amping yang melihat parasisya berlatih dengan penuh semangat merasa kagum dan gembira bahwa parasisya telah terlihat semakin berkembang maju, semakin menguasai jurus perguruannya yang telah disempurnakannya. Kulihat mereka sudah semakin menguasai, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi yang terus memperhatikan keempat anak didiknya yang tengah berlatih. Aku menyukai semangat mereka, berkata Ki Arya Sidi. Mereka juga nampaknya sangat berbakat, berkata Mahesa Amping. Namun perhatian Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi terpecah, terlihat seorang lelaki berjubah pendeta telah masuk ke dalam sanggar. Maafkan hamba tuan, orang itu sudah hamba coba memperingatkannya agar menunggu di pendapa, tapi orang itu tidak menggubris peringatan hamba, berkata Ki Nyoman pelayan tua yang juga telah masuk langsung memberitahukan tentang kedatangan orang berjubah pendeta itu. Orang itu mengatakan dirinya berasal dari Pura Indra Kila, berkata kembali Ki Nyoman kepada Ki Arya Sidi. Rahajeng Semangan, berkata Ki Arya Sidi menahan diri bertutur dan bersikap hormat kepada orang yang baru masuk itu. Ada kepentingan apakah tuan pendeta sepagi ini datang kepada Pokan Panca Agini, berkata lagi Ki Arya Sidi kepada orang berjubah pendeta itu yang diketahui lewat Ki Nyoman berasal dari Pura Indra Kila. Melihat raut wajahnya orang itu dan rambut di kepala yang sudah berwarna putih semuanya itu dapat dikatakan bahwa umur orang itu sudah tua sekitar 60 tahunan lebih. Rambut yang sudah berwarna putih itu dibiarkan terurai tanpa ikat kepala. Sanggar yang bagus, sanggar yang bagus, berkata orang berjubah pendeta itu sepertinya tidak menghiraukan pertanyaan Ki Arya Sidi, bahkan terlihat matanya menyapu seisi ruangan sanggar pada Pokan Panca Agni. Sayang penghuninya empat orang sisya, berkata kembali orang berjubah pendeta. Lebih baik empat orang sisya tapi sepenuh jiwa. Menuntut ilmu, daripada seratus sisya tapi setengah jiwa, berkata Ki Arya Sidi yang mulai kurang senang dengan orang yang datang itu. Apa arti menuntut ilmu di tempat yang tidak bermakna, berkata orang itu masih dengan metu, tidak memandang ke arah Ki Arya Sidi melainkan masih menyapu pandangannya ke seluruh isi sanggar. Ki Arya Sidi sebenarnya sudah semakin tidak suka, namun masih berusaha mengendalikan dirinya. Sementara itu Mahsa Amping diam-diam memperhatikan orang berjubah pendeta itu. Ada sedikit geletaran yang dirasakannya, itu adalah pertanda bahwa orang itu mempunyai tingkat kekuatan batin yang tinggi. Siapakah tuan pendeta, agar kami tuan rumah tidak salah menilai orang, berkata Ki Arya Sidi yang masih dapat mengendalikan dirinya. Orang memanggilku sebagai guru Dewa Bakula, berkata orang itu kepada Ki Arya Sidi. Kali ini pandangannya langsung tertuju langsung kepada Ki Arya Sidi. Bukan main terkejutnya Ki Arya Sidi mendengar orang itu menyebut namanya. Ki Arya Sidi sebagai seorang guru di Padepokan Panca Agni mempunyai pengetahuan dan pergaulan yang luas di Bali Dwi. Dwi Pah pernah mendengar nama guru Dewa Bakula sebagai orang yang berasal dari negeri Hindu. Guru Dewa Bakula didengarnya sebagai seorang yang sakti yang telah menjadi seorang guru pendeta di Pura Indra Kila. Guru Dewa Bakula inilah yang menyebabkan para penguasa Pura di seluruh Bali Dwi Pah tidak lagi mengirim para pangerannya kepada Padepokan Panca Agni sebagaimana telah dilakukan secara turun-temurun. Saat ini hampir semua para pangeran dari semua Pura di Bali Dwi Pah menjadi sisya di Pura Indra Kila. Hanya penguasa dari Pura Pusering Jagad yang masih mempercayai Padepokan Panca Agni ini sebagai tempat membina para pangerannya. Kami sangat tersanjung atas kedatangan cuan guru Dewa Bakula di Padepokan Panca Agni, berkata Ki Arya Sidi. Kedatanganku di Padepokan ini hanya sekedar ingin mengetahui setinggi apa ilmu perguruan Panca Agni sehingga pernah menjadi kawah candra di muka bagi para pangeran di seluruh Pura Bali Dwi Pah, berkata guru Dewa Bakula kepada Ki Arya Sidi dengan tatapan yang begitu tajam. Tersentak dada Ki Arya Sidi ditatap dengan pandangan metu yang sangat tajam itu. Sebuah tatapan metu yang dilambari tenaga yang tersenyumyi. Untungnya di dekat Ki Arya Sidi ada Mahasa Amping yang diam-diam menyentuh tangan Ki Arya Sidi membantunya menyalurkan tenaga murninya menjadi daya kebal di dalam tubuh Ki Arya Sidi tanpa sepengetahuan Ki Arya Sidi tentunya. Apakah ada keuntungan bagi Tuon untuk menilai tinggi rendahnya ilmu perguruan Panca Agni, bertanya Mahasa Amping kepada guru Dewa Bakula dengan tatapan yang kuat. Kaget bukan kepalang guru Dewa Bakula mendapatkan seorang muda di dekat Ki Arya Sidi mempunyai kekuatan metu yang sangat tajam sebagaimana dirinya. Sedikit dadanya terasa tersentak menatap sorot meta pemuda itu. Diam-diam telah melambari dirinya dengan tenaga murni agar rongga. Dadanya tidak terguncang. Sebenarnya tidak ada keuntungan apapun, hanya sekedar mengetahui sejauh mana tingkat ilmu perguruan Panca Agni, berkata guru Dewa Bakula yang masih mengalihkan pandangannya ke arah Mahasa Amping. Tuon Pendekta terlalu berkelok-kelok dalam merangkai kata-kata, langsung saja kami maknai perkataan Tuon Pendekta adalah ingin menguji kemampuan kami, berkata Mahasa Amping kepada guru Dewa Bakula mewakili Ki Arya Sidi. Ternyata kamu pandai menerjemahkan apa yang aku maksudkan, berkata guru Dewa Bakula kepada Mahasa Amping. Ku terjemahkan lagi lebih pastinya adalah bahwa Tuon Pendekta ingin adu tanding di tempat ini, berkata Mahasa Amping dengan begitu tenang bahkan dengan sedikit senyum. Aku senang kepadamu yang pandai menerjemahkan ucapanku, aku memang ingin adu tanding di tempat ini, berkata guru Dewa Bakula yang diam-diam mengagumi sikap Mahasa Amping yang tidak berpengaruh atas sorot pandang matanya. Apakah yang Tuon tawarkan kepada kami dari hasil adu tanding itu, bertanya Mahasa Amping dengan suara yang datar namun dengan sorot metu yang tidak kalah tajamnya menatap langsung guru Dewa Bakula. Ku tawarkan seluruh sisya ku di Pura Indra Kila bila dapat menandingiku, sebaliknya serahkan semua sisya di padepokan panca akuni ini bila ternyata tidak dapat menandingi ilmuku, berkata guru Dewa Bakula dengan suara yang bergema karena dilambari tenaga dalam yang tinggi. Semua yang ada di sanggar itu merasakan rongga dadanya terguncang. Empat puluh sisya sebanding dengan empat sisya, sebuah penawaran yang menarik, berkata Mahasa Amping sambil tertawa panjang bermaksud meredam daya sentak yang dilontarkan oleh guru Dewa Bakula. Ki Nyoman yang paling terguncang terlihat masih memegangi dadanya. Sementara empat orang sisya dan Ki Arya Sidi sudah dapat menguasai dirinya masing-masing. Sementara itu guru Dewa Bakula terlihat terkejut merasakan anak muda di hadapannya telah mampu mengimbangi ilmunya lewat pantulan suara. Ternyata kamu ingin memamerkan diri, berkata guru Dewa Bakula kepada Mahasa Amping. Aku tidak memamerkan diri, hanya sekedar menyampaikan bahwa ilmu yang tuan pendekta keluarkan dapat juga dilakukan oleh orang di pasar, berkata Mahasa Amping dengan sedikit senyum. Artinya ilmuku ini pasaran, berkata guru Dewa Bakula dengan mata melotot tidak senang. Terserah tuan pendekta mengartikan perkataanku, meski aku tidak bermaksud berkata seperti itu, berkata kembali Mahasa Amping dengan senyum dikulum berhasil membakar amarah guru Dewa Bakula. Rasanya aku ingin merobek mulutmu yang terlalu banyak bicara, berkata guru Dewa Bakula dengan penuh amarah yang terbakar. Seng Hiyang Widih telah menciptakan mulut manusia. Dengan sempurna, apakah tuan pendekta bermaksud untuk merusaknya? Bertanya Mahasa Amping dengan suara yang datar. Aku benar-benar akan merobek mulutmu, berkata guru Dewa Bakula yang sudah tidak dapat mengendalikan lagi perasaannya dan langsung melompat menerjang dengan dua buah tangan menerkam kepala Mahasa Amping. Sabar tuan pendeta, kita belum menyampaikan sebuah kesepakatan, berkata Mahasa Amping sambil bergeser sedikit ke kiri maka terkaman kedua tangan guru Dewa Bakula mengenai tempat kosong. Kesepakatan apa lagi? berkata guru Dewa Bakula sambil bertolak pinggang. Kesepakatan siapapun yang kalah dalam pertandingan ini akan mengaku murid seumur hidupnya, berkata Mahasa Amping masih dengan senyum dikulum. Akan ku jadikan kamu murid yang paling tersiksa sepanjang hidupmu, berkata guru Dewa Bakula penuh kemarahan. Sepertinya tuan pendeta sudah membayangkan aku sebagai murid yang terkasih, berkata Mahasa Amping kembali memancing amarah guru Dewa Bakula. Ki Arya Sidi, apakah kamu membiarkan perguruanmu diwakili oleh anak muda Bau Kencur ini? bertanya guru Dewa Bakula kepada Ki Arya Sidi bermaksud mengecilkan diri Mahasa Amping. Dia adalah saudaraku, dia punya hak mewakili pada pokan panca agini, berkata Ki Arya Sidi yang telah mengenal Mahasa Amping sebagai pemuda yang memiliki kemampuan ilmu yang tinggi. Mari kita selesaikan kesepakatan ini di luar sanggar, di tempat yang lebih luas, berkata Mahasa Amping sambil melangkah keluar dari sanggar. Terlihat guru Dewa Bakula mengikutinya dari belakang. Mahasa Amping telah sampai di halamanmu kepada pokan panca agini. Jadi kamu memilih tempat ini, berkata guru Dewa Bakula sambil mendengus geram memandang kepada Mahasa Amping. Aku takut tuan pendeta salah sasaran bila kita bertempur di dalam sanggar, berkata Mahasa Amping dengan penuh ketenangan. Sementara itu Ki Arya Sidi dan keempat sisianya telah tiba juga di halaman muka. Di belakang mereka mengikuti Ki Nyoman pelayan tua berdiri di tempat yang lebih jauh. Silahkan cuan pendeta memulai, kembali Mahasa berkata kepada guru Dewa Masih dengan ketenangannya. Melihat sikap yang tenang dari Mahasa Amping telah membakar hati pendeta tua itu. Anak muda ini begitu percaya diri, pasti baru saja menyelesaikan sebuah ilmu yang diakininya tidak terkalahkan, dasar katak dalam tempurung, berkata guru Dewa Bakula dalam hati mengeram. Bukalah matamu lebar-lebar, berkata guru Dewa Bakula sambil menerjang terbang dengan kaki menjulur menghantam dada Mahasa Amping. Kulihat tuan pendeta menyerang dengan mata. Terpejam, berkata Mahasa Amping setelah bergeser menghindari serangan lawan dan melihat guru Dewa Bakula menemui tempat kosong. Jangan besar kepala, berkata guru Dewa Bakula sambil melayangkan serangan kedua dengan tangan kanannya yang bergerak begitu cepat, lebih cepat dari serangan pertamanya. Untung kepalaku tidak begitu besar, berkata Mahasa Amping yang memiringkan sedikit kepalanya menghindari kepalan tangan guru Dewa Bakula yang hanya merasakan angin pukulannya. Ternyata Mahasa Amping tidak cuma menghindar, sebuah tangannya melesat cepat menghantam ke arah ketiak lawannya. Bukan main kagetnya guru Dewa Bakula, serangan itu diluar perhitungannya dan siapapun ahli kanuragan tidak akan berpikir ke arah seperti serangan Mahasa Amping. Maka dengan langkah yang terkaget seketika itu juga guru Dewa Bakula melemparkan dirinya ke belakang dengan gerakan kayang. Itulah satu-satunya Kero meloloskan diri dari serangan Mahasa Amping yang aneh dan diluar perhitungannya. Sebenarnya, sebelum datang menyatroni pada pokan Panca Agni, guru Dewa Bakula telah banyak mempelajari kelebihan maupun kelemahan dari jurus perguruan pada pokan Panca Agni. Namun kali ini ia terbentur melawan seorang Mahasa Amping yang telah menyempurnakan jurus perguruan Panca Agni. Guru Dewa Bakula menjadi sangsi, apakah yang dipelajari mengenai jurus perguruan Panca Agni bukan dari sumber aslinya. Dengan takjub ia melihat Mahasa Amping mengimbangi inginya dengan jurus perguruan. Pada pokan Panca Agni tanpa sedikit pun dilihatnya ada celah kelemahan sebagaimana yang sudah dipelajarinya jauh sebelum berangkat mendatangi pada pokan Panca Agni. Tidak terasa ratusan jurus telah berlalu, guru Dewa Bakula tidak menemui kesempatan sedikit pun menembus pertahanan jurus perguruan pada pokan Panca Agni. Jurus yang dimainkan oleh Mahasa Amping dengan begitu sempurna. Ternyata mereka telah berhasil mengembangkan ilmu mereka, berkata guru Dewa Bakula dalam hati setelah melihat sendiri perubahan yang terjadi dari jurus perguruan Panca Agni. Ini sangat berbeda dan berubah tidak lagi sebagaimana yang pernah dilihatnya dari beberapa orang yang pernah menjadi seorang sisya di pada pokan Panca Agni yang selama ini telah disadapnya. Ku ingin melihat sejauh mana kekuatan dirimu, berkata guru Dewa Bakula sambil melakukan penyerangan kembali. Kali ini dengan meningkatkan tataran kemampuannya lewat penyaluran tenaga murninya dalam setiap gerakan. Luar biasa serangan itu. Ada semacam angin pukulan hawa panas yang keluar dari setiap serangan guru Dewa Bakula. Dan hawa panas itu terasa mendahului setiap serangan ke arah yang dituju. Bukan Mahasa Amping kalau tidak menyadari apa yang telah terjadi. Maka Mahasa Amping pun diam-diam telah melambari dirinya dengan kekuatan pengimbang, kekuatan hawa dingin tiba-tiba saja telah menyelimuti seluruh tubuh Mahasa Amping. Kurang ajar, berkata guru Dewa Bakula yang menyadari pengerahan tenaga saktinya berupa pukulan hawa panas menjadi tidak berarti di hadapan Mahasa Amping. Kekuatan ilmunya sepertinya menjadi tawar. Jangan gembira dulu, ilmu ku belum sampai puncaknya, berkata guru Dewa Bakula sambil melontarkan kemampuan puncaknya. Guru Dewa Bakula memang telah melepaskan kemampuan puncaknya, maka hawa panas pukulannya telah bertambah semakin membakar. Terlihat rumput-rumput di sekelilingnya menjadi hangus terbakar. Namun ternyata kembali serangan itu menjadi tawar di hadapan Mahasa Amping yang langsung meningkatkan tataran kemampuannya pula. Sebenarnya tataran kemampuan Mahasa Amping masih belum tuntas pada puncaknya. Anak muda itu masih saja sekedar mengimbangi kekuatan lawan. Biarlah lawanku ini mengumbar seluruh ilmu simpanannya, berkata Mahasa Amping dalam hati. Sementara itu guru Dewa Bakula menjadi sangat penasaran menyaksikan kemampuan anak muda lawannya yang telah mampu menawarkan pukulan angin panasnya yang membakar dan dilontarkan dengan kemampuan tataran puncaknya. Anak gila, berkata guru Dewa Bakula melenting menjauh menghindari serangan Mahasa Amping yang nyaris mengenai dadanya. Mahasa Amping tidak memburunya, membiarkan guru Dewa Bakula siap melakukan serangan berikutnya. Ternyata guru Dewa Bakula tidak melakukan serangan kembali. Terlihat tangannya bersedaket di atas dadanya. Sementara bibirnya terlihat seperti komat kamit membaca mantra. Mahasa Amping menjadi siaga, mempersiapkan dirinya menghadapi serangan dari guru Dewa Bakula yang mungkin akan melepaskan ilmu simpanan yang lain. Ternyata dugaan Mahasa Amping benar adanya. Entah dari mana datangnya suara mendesis dari sekitar halaman muka padepokan panca agni. Ular, berteriak kinyoman yang melihat banyak gerakan di atas tanah halaman padepokan panca agni. Ternyata yang dilihat oleh kinyoman bukan hayalan meta. Ratusan ular cobra hitam tengah menjalar di halaman padepokan panca agni. Aneh memang bahwa ratusan ular itu sepertinya telah dikerahkan pikirannya menuju satu titik tempat. Dan satu titik tempat itu adalah di mana Mahasa Amping berdiri. Sekali lagi bukan Mahasa Amping bila saja menjadi ciut melihat ratusan ular cobra hitam mendatanginya. Anak muda ini sudah menempa dirinya dengan berbagai tempaan. Anak muda ini sudah berhasil menguasai berbagai ilmu. Di dalam dirinya sepertinya telah mengendap puncak kemampuan berbagai ilmu yang jarang sekali dimiliki oleh sebarang orang. Terlihat Mahasa Amping telah melakukan sikap diri yang sama sebagaimana dilakukan oleh guru dewa bakula. Terlihat tangannya juga bersedaket di atas dadanya. Mahasa Amping memang tengah memusatkan segala pikiran dan hatinya, menyerahkan kepasrahan jiwa raga dan sukmanya kepada sang hi yang widi yang mempunyai segala keagungan dan kekuatan. Tidak ada daya dan upaya selain diri muahai gusti yang maha agung, berkata Mahasa Amping yang telah mencurahkan segenap hatinya menembus salam ketidak terbatasan. Mahasa Amping dan guru dewa bakula telah melakukan hal yang sama. Sama-sama telah mengerahkan penguasaan dirinya masuk dalam kekuatan alam tak terbatas. Pertempuran kali ini bukan lagi aduk pukul kekuatan, tapi pertempuran yang sedang berlangsung adalah pertempuran kekuatan batin tingkat tinggi. Ternyata Mahasa Amping telah berhasil menembus salam tak terbatas di atas lingkaran kekuasaan batin guru dewa bakula. Mahasa Amping telah berhasil menguasai segala kendali alam pikiran. Kekuatan telah berpihak dalam diri Mahasa Amping. Terlihat ratusan ular cobra hitam telah berubah arah menuju titik yang lain. Dan titik itu adalah tempat di mana guru dewa bakula berdiri titik. Ular gila, berteriak guru dewa bakula sambil mengibaskan kedua tangannya. Begitu menakjubkan angin pukulan yang keluar dari kedua tangan guru dewa bakula. Sebuah badai hawa panas menyebar dan menghanguskan ratusan cobra hitam yang langsung mati kering tak bergerak. Ki Arya Sidi dan keempat sisianya terlihat bergerak cepat menjauh menghindari dirinya dari hawa panas meski sudah ada dalam jarak yang cukup jauh. Ternyata tuan pendekta tidak menyukai ular, berkata Mahasa Amping tersenyum kepada guru dewa bakula yang baru saja terlepas dari serangan ratusan ular cobra. Hitam. Baru kali ini kutemui seorang yang dapat mengungguli ilmu Aji Meghananda yang kumiliki, berkata guru dewa bakula yang baru menyadari siapa lawan di hadapannya. Silahkan tuan pendekta mengeluarkan ilmu simpanan yang lain, mudah-mudahan aku dapat melayaninya, berkata Mahasa Amping sambil bersiap diri namun masih bersikap sebagai orang yang tidak jumawa di hadapan lawannya setelah berhasil keluar dari serangan ratusan ular cobra hitam yang dikendalikan oleh kekuatan ilmu Aji Meghananda milik guru dewa bakula. Bersiaplah melayani permainanku yang lain, berkata guru dewa bakula sambil menghentakkan kaki kanannya di atas tanah. Boom! Terdengar suara berdegum keras ketika kaki guru dewa bakula menghentak bumi. Akibatnya pun sangat luar biasa. Tanah di hadapan Mahasa Amping sepertinya runtuh membentuk sebuah jurang yang dalam dan terus berguguran maju mengikis setiap jengkal tanah hingga akhirnya telah sampai di atas bumi tempat Mahasa Amping berpijak. Terdengar tawa guru dewa bakula menggelegar bergema dari berbagai penjuru melihat apa yang telah diperbuatnya atas diri Mahasa Amping. Namun tiba-tiba saja tawanya berhenti berubah dengan pandangan terkesima tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata guru dewa bakula melihat Mahasa Amping tidak berpengaruh apapun, dirinya terlihat seakan masih berdiri sambil bertolak pinggang di atas lubang jurang yang menganga dalam. Ilmu sihirmu tidak akan berpengaruh apapun terhadapku, berkata Mahasa Amping sambil bertolak pinggang dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ternyata bumi yang berguguran runtuh membentuk sebuah jurang yang dalam adalah sebuah bayangan semu. Bukan main marahnya guru dewa bakula menyaksikan permainannya tidak berpengaruh pada diri Mahasa Amping. Namun kemarahan guru dewa bakula harus disinkarkan dulu, karena ada yang penting daripada itu yaitu mana kala dihadapannya Mahasa Amping telah menjadi tiga orang yang sama bentuk sama rupa tengah mengetungnya. Ilmu Aji Kawah Ari-Ari berkata tidak sengaja keluar dari bibir guru dewa bakula. Kami bukan bayangan semu, kami adalah bayangan sejati, berkata ketiga orang Mahasa Amping secara bersamaan. Guru dewa bakula menyangka bahwa pasti cuma satu Mahasa Amping yang asli. Ternyata persangkaan guru dewa bakula salah. Tiga orang Mahasa Amping menghentakan sinar dari sorot matanya masing-masing. Dar, terdengar suara benturan keras berasal dari kurang lebih satu jengkal dari depan dan kanan kiri kaki guru dewa bakula bersumber dari hentakan sorot metel, tiga sosok tubuh Mahasa Amping. Tiga buah lubang kecil itu bukan bayangan semu, silahkan diperiksa, berkata Mahasa Amping sambil. Tersenyum. Guru dewa bakula langsung memeriksa tiga buah bongkahan tanah dan rumput yang terangkat akibat dari hentakan sinar sorot matanya. Gila, berkata guru dewa bakula yang telah memeriksa tiga bongkahan tanah yang ternyata semuanya adalah asli, bukan bayangan semu sebagaimana yang disangka sebelumnya. Aku dapat berbuat lebih keras lagi, berkata salah seorang Mahasa Amping kepada guru dewa bakula. Dar, tiba-tiba saja terdengar suara keras menghantam sebuah batu sebesar kepala kerbau yang tidak jauh dari tempat guru dewa bakula berdiri. Terlihat batu itu hancur luluh berhamburan menjadi sebuah tepung yang sangat halus. Ternyata itu semua akibat sebuah hentakan yang dasyat lewat kekuatan sorot metel salah seorang Mahasa Amping. Cuan Pendeta, dapatkah Cuan melayani kami bertiga, berkata Mahasa Amping yang telah kembali menjadi satu sosok tubuh. Merinding bulu romah guru dewa bakula melihat apa yang terjadi. Anak muda, kali ini kuakui bahwa kamu memang pantas menjadi lawan tandingku, berkata guru dewa bakula sambil merangkapkan kedua tangannya di atas dadanya. Terlihat sebuah asap tipis keluar dari ubun-ubun guru dewa bakula. Seng Buddha meninggalkan istana, berkata guru dewa bakula dengan suara berdesisis seperti berkata kepada dirinya sendiri. Setelah berkata, tiba-tiba saja guru dewa bakula tidak terlihat lagi sosoknya, seperti menghilang di telan bumi. Mahasa Amping langsung meningkatkan kewaspadaannya, meluluhkan segenap panca inderanya ke dalam kekuatan panca indera batin. Untunglah Mahasa Amping telah menguatkan panca indera batinnya, karena tiba-tiba saja dirasakannya ada sebuah seleret cahaya merah mengarah punggung belakangnya. Dengan cepat Mahasa Amping melenting ke samping. Belum sempat kaki Mahasa Amping berpijak di tanah, kembali sebuah serangan seleret cahaya merah meluncur mengarah kepadanya. Maka jalan satu-satunya adalah menjatuhkan dirinya bergelinding di tanah. Terdengar suara tawa membahana dari segala penjuru, suara tawa kegembiraan dari guru dewa bakula yang merasa kali ini dapat mengalahkan lawannya. Ki Arya Sidi, Ki Nyoman dan keempat Sisyapa Depokan Panca Agni terlihat mencemaskan keadaan Mahasa Amping. Mahasa Amping yang tengah dicemaskan itu telah dengan cepat sudah berdiri tegak kembali. Langsung Mahasa Amping menghentakan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Kabut datang mengiringi perjalanan Seng Buddha, berkata Mahasa Amping dengan suara lirih sepertinya berkata kepada dirinya sendiri. Terperanjat guru dewa bakula melihat apa yang terjadi, tiba-tiba saja kabut turun menutupi halaman muka pada depokan panca agni. Siapapun yang ada di dalamnya tidak lagi dapat melihat apapun, batas pandang benar-benar telah tertutup oleh kabut yang tiba-tiba turun menutupi segenap sisi halaman pada depokan panca agni. Tuan Pendeta, aku dapat melihat di mana tuan berdiri, namun tuan pendeta tidak dapat melihat di mana keberadaanku, berkata Mahasa Amping dengan suara yang terdengar dari berbagai arah penjuru matu angin. Pantas anak muda ini begitu percaya diri, entah apa lagi yang dapat dilakukan dari perbendaharaan ilmunya yang lain, berkata guru dewa bakula yang diam-diam mengagumi kesaktian Mahasa Amping seorang muda yang telah mempunyai banyak kemampuan. Kembali terbayang sebuah batu yang hancur luluh berhamburan menjadi tepung halus. Terima kasih untuk tidak meluluhkan tubuh tuaku ini menjadi sebuah tepung halus, berkata guru dewa bakula yang telah menyadari bahwa bila diinginkan sudah lama Mahasa Amping dapat mengalahkannya. Setelah mendengar perkataan dari guru dewa bakula, dengan perlahan Mahasa Amping telah melepas kekuatan yang memancar dari dalam dirinya. Kabut pun terlihat semakin menipis dan perlahan menghilang seperti terhembus angin. Batas pandang di halaman muka pada pokan panca agni telah kembali normal sebagaimana semula. Ternyata jarak antara guru dewa bakula dan Mahasa Amping hanya berjarak sepuluh langkah. Terlihat Mahasa Amping tengah berdiri tegak dengan wajah penuh senyum. Siapakah namamu anak muda? bertanya guru dewa bakula kepada Mahasa Amping. Seorang anak muda yang telah diakuinya mempunyai kemampuan yang lebih tinggi. Namaku Mahasa Amping, berkata Mahasa Amping kepada guru dewa bakula. Nama yang baik, aku mengakui kekalahanku atas dirimu, berkata guru dewa bakula. Ki Arya Sidi yang mendengar perkataan guru dewa bakula menarik nafas dalam dalam merasakan kecemasannya selama dalam pertempuran itu telah hilang berganti dengan perasaan gembira bahwa Mahasa Amping yang mewakili perguruannya telah memenangkan pertandingannya. Bagaimana dengan kesepakatan kita? bertanya kembali Mahasa Amping kepada guru dewa bakula. Ucapan seorang lelaki tidak dapat ditarik ulur, mulai hari ini seluruh sisya yang ada di Pura Indra Kila ku serahkan kepadamu. Dan sejak hari ini dirimu adalah guru tunggal di Pura Indra Kala, berkata guru dewa bakula kepada Mahasa Amping. Sekejap Mahasa Amping tertegun. Awalnya ia hanya mewakili perguruan panca Amping dan tidak terpikir apapun tentang dirinya yang akan menjadi seorang guru tunggal di Pura Indra Kila. Namun Mahasa Amping telah mempunyai pandangan yang luas. Telah diketahui bahwa hampir seluruh pangeran dari berbagai pura di Bali Dwi Pa telah menjadi sisya di Pura Indra Kila. Kehadiranku di Pura Indra Kala dapat membantu rencana Singa Sari menaklukan kekuasaan Bali Dwi Pa ini, berkata Mahasa Amping berpikir dalam hati. Aku menerima kesepakatan itu, nantikan diriku bulan. Purnama yang akan datang di Pura Indra Kila. Sejak ini sebutan guru di depan namaku sudah ku hapus, aku dewa bakula menanti kehadiranmu di Pura Indra Kila, berkata dewa bakula kepada Mahasa Amping. Berbahagialah dirimu yang mempunyai seorang saudara sebagaimana pemuda ini, berkata dewa bakula kepada Ki Arya Sidi menjurap penuh hormat. Mohon maaf bila kehadiranku telah mengganggu kenyamanan yang ada di padepokan panca Agni ini, berkata kembali dewa bakula sambil mohon untuk pamit diri. Semoga kesejahteraan dan keselamat selalu menyertai tuan pendeta, berkata Mahasa Amping melepas kepergian dewa bakula. Aku nantikan kehadiranmu di Pura Indra Kila, berkata dewa bakula sambil melamaikan tangannya yang telah melangkah menuju pintu regol halaman padepokan panca Agni. Dewa bakula akhirnya telah tidak terlihat lagi terhalang pagar batu di sisi kiri padepokan panca Agni. Sementara itu matahari telah bergeser dari puncaknya. Cahayanya tidak lagi sekeras sebelumnya. Awan putih bergerumbu bergumpalan mengisi seluruh lengkung langit di atas padepokan panca Agni. Mari kita ke pendapa menunggu kinyoman menyiapkan makan siang untuk kita, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahasa Amping yang dibanggakannya itu yang telah banyak membantunya selama ini. Mulai dari pertolongannya melawan Raja Laak di tengah hutan beberapa hari yang lalu, berlanjut dengan kemurahan hati Mahasa Amping telah menjadikan ilmu perguruannya. Meningkat jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Dan terakhir bahwa anak mud itu telah mewakili perguruannya mengalahkan seorang guru pendeta dari Pura Indra Kila. Terlihat Mahasa Amping dan Ki Arya Sidi beriringan menuju anak tangga pendapa. Sementara itu keempat orang sisya telah pamit sebelumnya kepada Ki Arya Sidi mohon diri untuk kembali ke sanggarnya. Masaknya terburu-buru, mudah-mudahan bumbunya tidak ada yang ketinggalan, berkata Ki Nyoman yang datang membawa beberapa hidangan makan siangnya. Terima kasih Ki Nyoman, lauk yang paling nikmat adalah rasa lapar, berkata Mahasa Amping kepada Ki Nyoman yang membalasnya dengan penuh senyum dan langsung menghilang di balik pintu yang dirapatkannya kembali. Silahkan dinikmati, berkata Ki Arya Sidi mempersilahkan Mahasa Amping untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Demikianlah Mahasa Amping dan Ki Arya Sidi tengah menikmati makan siangnya. Terdengar suara burung ramai berlompatan di ranting pohon beringin besar yang ada di sebelah kanan halaman pada pokan panca agni. Siang itu langit berawan cerah, sinar mentari terus menjauh dengan sinarnya yang semakin melembut. Di pendapat pada pokan panca agni terlihat Mahasa Amping dan Ki Arya Sidi masih asik bercakap-cakap. Banyak sekali kecocokan di antara keduanya seakan-akan apapun yang dibicarakan selalu menjadi suatu yang menarik. Mungkin aku minta bantuan Ki Arya Sidi, berkata Mahasa Amping kepada Ki Arya Sidi. Bantuan apa yang bisa aku lakukan, bertanya Ki Arya Sidi belum menangkap kemana arah pembicaraan Mahasa Amping. Aku telah berjanji bahwa Purnama akan datang akan berada di Pura Inralika, berkata Mahasa Amping. Adakah hubungannya dengan diriku, bertanya kembali Ki Arya Sidi. Hubungannya sangat terat sekali, berkata kembali Mahasa Amping membuat Ki Arya Sidi semakin tidak mengerti. Pertama kuanggap ilmu jurus perguruan sudah cukup baik dan sempurna, berkata Mahasa Amping. Kedua aku tidak lama di Bali Dwi Pak ini, berkata kembali Mahasa Amping sambil menatap Ki Arya Sidi dengan senyum penuh arti. Aku masih belum dapat menangkap kemana arah pembicaraanmu, berkata Ki Arya Sidi yang masih juga belum dapat menangkap maksud arah pembicaraan dari Mahasa Amping. Aku ingin menyerahkan semua si Syadipura Indraloka kepada Ki Arya Sidi, berkata Mahasa Amping langsung membuat Ki Arya Sidi terbelalak tidak percaya. Apakah itu tidak melanggar perjanjian kesepakatan, bertanya Ki Arya Sidi agak meragukannya. Kita tidak melanggar perjanjian. Aku telah mewakili pertempurannya, sekarang Ki Arya Sidi lah yang mewakili diriku menjadi guru parasisya di Pura Indra Kila, berkata Mahasa Amping. Tapi aku masih perlu kamu mendampingiku, berkata Ki Arya Sidi. Aku akan selalu di sampingmu selama dapat kulakukan, berkata Mahasa Amping membesarkan hati Ki Arya Sidi. Baiklah aku bersedia, berkata Ki Arya Sidi menyanggupi permintaan Mahasa Amping. Demikianlah mereka berdua begitu asiknya merancang rencana mereka di Pura Indra Kila. Mari kita melihat parasisya berlatih, berkata Ki Arya Sidi mengajak Mahasa Amping ke sanggar untuk melihat parasisya yang tengah berlatih. Ketika mereka masuk ke dalam sanggar, mereka masih melihat keempat sisya pada pokan panca Agni berlatih dengan penuh semangat. Aku melihat mereka maju dengan sangat pesatnya, berkata Ki Arya Sidi yang penuh gembira melihat parasisya berlatih dengan semangat dan semakin berkembang. Jangan lupa agar kalian juga melatih ketahanan dan keterampilan diri. Kulihat alat latihan di sini sudah lebih dari cukup untuk dipergunakan, berkata Mahasa Amping memberikan sedikit masukan dan pengarahan kepada parasisya. Terima kasih Paman Guru, bimbingannya akan aku perhatikan dan laksanakan, berkata Ketut Dewa Akasa seorang sisya yang paling muda di pada pokan panca Agni. Mahasa Amping tersenyum mendengar namanya dipanggil sebagai Paman Guru oleh parasisya di pada pokan panca Agni. Paman Gurumu memang masih muda, tapi di tangannya kalian akan maju lebih pesat lagi, berkata Ki Arya Sidi yang dapat mengerti keengganan Mahasa Amping dirinya dipanggil sebagai Paman Guru. Hari ini aku dipanggil dengan sebutan Paman Guru, purnama depan aku akan dipanggil sebagai Maha Guru, berbisik Mahasa Amping kepada Ki Arya Sidi yang disambut gelak tawa dan senyum berkepanjangan oleh Ki Arya Sidi. Seiring perjalanan waktu, mentari di atas pada pokan panca Agni telah bergelantung di ujung langit barat. Sinarnya sudah semakin redup, dan tanah datar bumi telah berwarna bening senja. Padang ilalang yang luas di atas puncak bukit pejeng melenggut tertiup angin. Langit senja yang bening pun lambat laun semakin memudar seiring hilangnya sang mentari yang tergelincir di ujung bibir bumi. Layar besar panggung tanah datar bumi telah berlatar kesunyian langit buram di ujung senja menjelang malam. Terlihat puluhan kalong beterbangan keluar dari sarangnya di atas padang ilalang yang luas di puncak bukit pejeng dan terus terbang menghilang di balik bukit. Terdengar suara ayam jago sayup-sayup dari sebuah perkampungan di bawah bukit. Empu dangka masih juga belum kembali, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahasa Amping di atas pendapa pada pokan panca Agni. Mungkin perlu waktu yang cukup untuk membuat sebuah cambuk yang bernilai ulung, berkata Mahasa Amping kepada Ki Arya Sidi yang tengah memandang pintu regol halaman muka pada pokan panca Agni berharap empu dangka akan muncul di sana. Semoga tidak ada aral apapun atas dirinya, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahasa Amping. Terdengar suara pintu bergerit, terlihat Kinyoman muncul dari balik pintu itu sambil membawa pelita yang telah ditambahkan minyak jaraknya. Suasana pendapa menjadi terang setelah disinari cahaya pelita yang diletakkan di atas pojok pagar pendapa. Aku tidak melihat seorang wanita di padepokan ini, apakah Ki Arya Sidi pernah mempunyai seorang istri? Bertanya Mahasa Amping kepada Ki Arya Sidi sekedar membuka pembicaraan. Terlihat Ki Arya Sidi sepertinya memandang jauh ke depan, menembus kegelapan halaman muka pada pokan panca Agni. Istriku sudah lama meninggal, berkata Ki Arya Sidi perlahan. Maafkan bila pertanyaanku membuat Ki Arya Sidi berduka, berkata Mahasa Amping yang telah membuat Ki Arya Sidi sepertinya tengah menahan sebuah perasaannya yang begitu perih. Terlalu cepat Seng Hii yang gusti mengambilnya, berkata Ki Arya Sidi dengan suara tertahan. Cepat atau lambat kita pun pasti dipanggilnya juga, berkata Mahasa Amping berusaha menghibur. Kamu benar, namun dalam kesendirian kadang aku berharap ada sebuah keajaiban istriku datang hidup kembali, berkata Ki Arya Sidi sepertinya hanya berkata kepada dirinya sendiri. Maafkan bila pertanyaanku telah membuka kembali kepedihan di hati Ki Arya Sidi, berkata kembali Mahasa Amping yang merasa bersalah membuka kembali. Lemberan lama yang pastinya begitu menyedihkan. Jangan merasa bersalah, justru pertanyaanmu telah menyalurkan perasaanku yang selama ini tidak pernah kuungkapkan kepada siapapun, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahasa Amping agar tidak merasa bersalah telah bertanya tentang masa lalunya. Aku dapat ikut merasakan betapa perihnya hati ditinggal oleh seorang yang begitu dicintai, berkata Mahasa Amping ikut merasa berduka atas apa yang telah dialami oleh Ki Arya Sidi. Pada hari-hari pertama, dalam kesendirian aku berharap bahwa apa yang tengah kualami ini adalah sebuah mimpi, ku berharap segera bangun dari mimpi itu. Namun aku tidak dapat keluar dari mimpi itu, karena memang aku tidak tengah bermimpi, berkata Ki Arya Sidi mengungkapkan perasaannya kepada Mahasa Amping. Mahasa Amping tidak berkata apapun, hanya merasakan kepedihan yang dialami oleh Ki Arya Sidi. Suasana di pendapat itu pun telah menjadi begitu hening. Sementara itu malam telah menjadi begitu sepi, meski terdengar suara lengking tenggorek yang tetap mengisi kesunyian malam, justru suara itu telah menambah kesunyian lebih menjadi sebuah kesenyapan. Berlatih di bawah langit malam kadang dapat membawa kegembiraan hati, berkata Mahasa Amping mengajak Ki Arya Sidi turun ke halaman pada pokan panca Agni untuk berlatih. Dengan senang hati Ki Sidi mengikuti Mahasa Amping yang telah mendahulunya menuruni pendapat. Langit malam saat itu memang telah memayungi pada pokan panca Agni dalam kermangannya. Bersiaplah menghadapi ilmu cambuku, berkata Mahasa Amping yang telah melepas cambuknya. Ilmu perguruan panca Agni telah disentuh oleh seorang empu, berkata Ki Arya Sidi yang telah mempersiapkan dirinya. Maka terlihatlah dalam keremangan malam di halaman muka pada pokan panca Agni dua bayangan saling menyerang. Kadang terlihat bayangan cambuk yang datang terus mengejar, namun kadang pula terlihat seperti ombak yang tak pernah surut sebuah serangan datang dari bayangan lainnya. Demikianlah Mahasa Amping dan Ki Arya Sidi masih terus berlatih, semakin lama semakin mengasihkan. Mereka sepertinya telah menghapal apa yang akan dilakukan oleh lawan berlatihnya dalam setiap gerakan, menjadikan latihan mereka terlihat begitu hidup, saling berganti menyerang. Lihat cambuku, berkata Mahasa Amping sambil memutar cambuknya dan dengan cepat mematuk ke arah dada Ki Arya Sidi. Aku siap menunggu, berkata Ki Arya Sidi sambil bergeser ke samping dan dengan kecepatan yang luar biasa telah masuk mendekati jarak lawan berlatihnya meluncurkan serangan dengan sebuah kakinya yang terangkat ke arah pinggang Mahasa Amping. Demikianlah, Mahasa Amping dan Ki Arya Sidi sepertinya telah melupakan segalanya kecuali keasikan merancang dan merangkai serangan demi serangan sambil berusaha melepaskan diri dari setiap serangan. Yang kadang datang mengepung bergulung-gulung bagai ombak yang tak pernah putus. Luar biasa, berkata seseorang yang entah dari mana telah berdiri di antara keduanya. Keremangan malam menutupi wajahnya. Dengan serta merta Mahasa Amping dan Ki Arya Sidi menghentikan latihannya. Mengapa kalian berhenti, berkata kembali orang itu yang ternyata adalah Empu Dangka. Kehadiran Empu Dangka menyadarkan bahwa keringat kami sudah hampir habis, berkata Ki Arya Sidi sambil mengusap keringat yang mengucur deras di wajahnya. Hari sudah larut malam, berkata Mahasa Amping sambil menatap lengkung langit yang buram memayungi pada pokan panca agni. Hari memang telah di pertengahan malam, lengkung langit malam yang gelap telah memayungi pada pokan panca agni. Kesenyapan malam berlalu kadang diiringi angin dingin yang bertiup menusuk tubuh. Kulihat ilmu cambukmu sudah semakin meningkat, berkata Empu Dangka kepada Mahasa Amping di pendapa bersama Ki Arya Sidi. Kehadiran Empu Dangka kuharapkan dapat memberikan penilaian dan pandangan, berkata Mahasa Amping. Aku telah membuat sebuah cambuk baru, berkata Empu Dangka sambil melepaskan sebuah cambuk dari pinggangnya. Ku persembahkan cambuk ini kepadamu, berkata kembali Empu Dangka sambil menyerahkan cambuk barunya kepada Mahasa Amping. Mudah-mudahan aku yang bodoh ini tidak mengecewakan Empu Dangka, berkata Mahasa Amping kepada Empu Dangka. Mulai besok kita sudah dapat berlatih dengan cambuk barumu, berkata Empu Dangka penuh senyum. Sementara itu hari memang telah terus berlalu jauh mendekati ujung malam. Dalam sebuah kesempatan Mahasa Amping dan Ki Arya Sidi juga membicarakan tentang Guru Dewa Bakula dari Pura Indra Kila. Purnama depan aku telah berjanji untuk datang ke Pura Indra Kila, berkata Mahasa Amping. Sebuah beban tanggung jawab yang besar telah menantimu anak muda, berkata Empu Dangka yang merasa percaya bahwa Mahasa Amping pasti dapat melaksanakannya dengan baik. Pandangan dan pemikiran dari Empu Dangka sangat kuharapkan, berkata Mahasa Amping kepada Empu Dangka. Seluruh pangeran dari berbagai Pura di Bali Dewi Pa telah berada dalam satu garis perguruan, berkata Empu Dangka memberikan pemikirannya. Satu garis perguruan orang bercambuk, berkata Ki Arya Sidi ikut memberikan usulan. Hanya mereka yang terpilih, berjodoh dengan jurus ilmu cambuk, berkata Mahasa Amping. Aku setuju, hanya mereka yang terpilih, berkata Empu Dangka menambahkan dan menyetujui ucapan Mahasa Amping. Demikianlah mereka bertiga terus berbincang-bincang tentang Pura Indra Kila di mana Purnama yang akan datang mereka sudah harus berada di sana. Mari kita beristirahat, masih ada sisa malam untuk sekedar meluruskan badan, berkata Ki Arya Sidi yang mengingatkan bahwa malam sudah hampir tersisa. Mahasa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi terlihat meninggalkan pendapa menuju biliknya masing-masing. Dan suasana pendapa yang baru saja ditinggalkan penghuninya itu menjadi begitu sunyi senyap. Pelita di pojok kanan pendapa terlihat cahayanya telah redup menyentuh setiap sudut dinding kayu, ditingkai desi rangin yang datang memaksa lidah api pelita meliuk-liuk dalam tarian kesendiriannya, di penghujung malam yang tersisa. Pagi yang cerah menaungi bumi dalam setiap lengkung kaki langit. Awan putih bersih berbias cahaya hangat mentari menyapu butir-butir rembun di ujung setiap tangkai daun menguap terbang menghilang. Bumi pagi berselimut keceriaan manakala Empu Dangka dan Mahasa Amping di Padang Ilalang di puncak bukit Pejeng Gundul tengah berlatih ilmu cambuk. Dua buah cambuk yang sama terlihat saling menyerang seperti dua ekor ular sakti yang dapat terbang saling bertempur di atas bumi. Daun ilalang beterbangan manakala tersambar sabutan cambuk yang mengayun melingkar. Tanah tempat mereka berpijak terlihat sudah menjadi lingkaran rata tersapu bersih tergilas langkah kaki mereka yang terus bergerak menyerang atau menghindari setiap serangan lawan berlatihnya. Tahap pertama telah kamu kuasai, berkata Empu Dangka sambil menarik cambuknya yang tengah bergerak menerjang tubuh Mahasa Amping. Saatnya memahami setiap unsur gerakan, berkata kembali Empu Dangka sambil menyampaikan kepada Mahasa Amping pemahaman setiap unsur gerakan ilmu cambuknya. Cambuk adalah sebuah senjata yang sangat lembut, namun dibalik kelembutan itulah letak kekuatannya, berkata Empu Dangka kepada Mahasa Amping. Aku mulai jatuh cinta kepada senjata ini, berkata Mahasa Amping sambil tersenyum memahami setiap urayan yang disampaikan oleh Empu Dangka. Biarkan kekuatan tenaga murni yang ada di dalam tubuhmu mengalir mengisi setiap jengkal cambukmu, berkata Empu Dangka kepada Mahasa Amping yang tengah berlatih memindahkan kekuatan tenaga murninya mengalir mengisi setiap jengkal cambuknya. Kekuatan tenaga murni melindungi cambuk dari tajamnya pedang, berkata Mahasa Amping yang telah mampu memindahkan kekuatan tenaga murninya mengalir berpindah mengisi setiap jengkal cambuknya. Aku ingin melihat gerakan ilmu cambukmu yang telah dimuati sumber kekuatan tenaga murni, berkata Empu Dangka kepada Mahasa Amping. Mudah-mudahan aku tidak mengecewakan Empu Dangka, berkata Mahasa Amping yang tengah berdiri sambil menguaraya cambuknya. Terlihat Mahasa Amping telah mulai bergerak, diawali dengan gerakan perlahan namun Mahasa Amping sudah mulai menyalurkan kekuatan tenaga murninya. Gerakan ilmu cambuk yang Mahasa Amping mainkan terlihat semakin kencang dan keras. Ketika cambuk itu berputar dengan cepat terdengar seperti suara gasing bambu mengaun. Geledar. Terdengar seperti suara petir manakala cambuk itu dilepaskan dengan gerakan sandal pancing. Terlihat Mahasa Amping tengah berdiri tegak sambil tangan kirinya memegang ujung cambuknya. Dengan beberapa hari latihan lagi, aku yakin kamu dapat menghentakkan cambukmu lebih sempurna, berkata Empu Dangka yang merasa cukup puas melihat apa yang dapat dilakukan oleh Mahasa Amping dalam latihan awalnya. Terima kasih, aku akan terus berlatih, berkata Mahasa Amping. Kurasa latihan hari ini sudah mencukupi, nanti malam kita dapat berlatih kembali, berkata Empu Dangka kepada Mahasa Amping. Terlihat Mahasa Amping dan Empu Dangka beriringan berjalan menuju padepokan Panca Agni. Sementara itu matahari di atas puncak bukit Pejeng Gundul sudah berada di atas kepala. Ketika mereka masuk ke padepokan Panca Agni, dipendapa sudah menunggu Ki Arya Sidi. Ki Nyoman telah menyiapkan makan siang untuk kalian, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahasa Amping dan Empu Dangka yang sudah menaiki tangga pendapa. Di pendapa memang sudah tersedia hidangan, sambil berbincang mereka menikmati makan siang mereka. Bagaimana perkembangan para sisya di sanggar, bertanya Mahasa Amping kepada Ki Arya Sidi. Aku bangga mempunyai empat orang sisya yang punya semangat tinggi. Hari ini aku melihat perkembangan yang begitu pesat, berkata Ki Arya Sidi bercerita tentang para sisya-nya. Di Pura Indra Kila, kita akan menghadapi lebih banyak lagi para sisya, berkata Mahasa Amping. Semoga semangat mereka tidak jauh berbeda dengan para sisya di padepokan Panca Agni, berkata Ki Arya Sidi. Tidak terasa matahari di atas padepokan Panca Agni telah bergeser dari puncaknya, langit berawan cerah memayungi puncak bukit pejeng gundul yang dipenuhi padang ilalang luas tempat padepokan Panca Agni berdiri. Terdengar suara angin bergemuruh datang tanpa penghalang menggulung merebahkan ilalang merunduk tak berdaya ditiup angin yang cukup keras di siang itu. Beristirahatlah kalian, aku akan kembali ke sanggar, berkata Ki Arya Sidi mohon diri untuk kembali ke sanggarnya. Nanti malam kami akan berlatih kembali, berkata Empu Dangka kepada Ki Arya Sidi yang tengah menuruni anak tangga pendapa. Sepeninggal Ki Arya Sidi, Mahesa Amping dan Empu Dangka terlihat menjadi lebih leluasa membicarakan beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan tugas Mahesa Amping sebagai petugas Sandi Singasari. Diterima di padepokan Panca Agni, menjadi guru parasisya di Pura Indra Kila, kamu sudah memberikan setengah kemenangan untuk kerajaan Singasari, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Ada yang Empu Dangka lupa menyebutnya, bahwa aku sudah terikat persaudaraan dengan Raja Laak, berkata Mahesa Amping yang disambut gelak tawa. Empu Dangka. Benar, aku lupa menyebutnya. Raja Laak dan kaumnya adalah kekuatan yang dapat diandalkan, berkata Empu Dangka memberikan beberapa masukan kepada Mahesa Amping yang dirasakan sangat berguna, terutama dengan rencana Singasari menguasai Balidwipa. Tidak terasa seng suria di atas padepokan Panca Agni telah semakin jauh bergeser. Cahayanya sudah semakin lemah tertutup awan tebal. Di udara bebas terbuka terlihat peluhan burung pipi terbang ke utara. Sementara itu seekor elang terlihat tengah berputar-putar di atas padang ilalang di atas bukit Pejeng Gundul, mungkin tengah mengincar seekor burung puyuh yang tengah asyik menikmati cacing tanah hidangan makan siangnya. Mungkin itulah makanan terakhirnya di hari itu. Di alam bebas, siapapun yang mempunyai kekuatan akan menjadi penguasa, berkata Mahesa Amping sambil menatap seekor elang yang masih berputar-putar di atas padang ilalang. Kekuatan di tangan manusia berbudi adalah sebuah payung kehidupan, berkata Mpudangka kepada Mahesa Amping yang terlihat menahan nafas dalam-dalam manakala melihat seekor elang tengah menukik tajam. Mungkin ada mangsa buruannya di bawah sana yang sebentar lagi akan menjadi santapan keluarga elang itu. Penguasaan Singasari atas Bali Dwi Pa ini tidak untuk merubah tatanan yang sudah ada, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan sumber kehidupan sebagaimana adanya, berkata Mpudangka. Apakah yang Mpudangka maksudkan adalah mengembalikan keseimbangan perdagangan di Bali Dwi Pa ini, di mana saat ini kekuasaan perdagangan di Bali Dwi Pa ini telah berada di tangan para saudagar dari negeri Hindu, berkata Mahesa Amping memberikan pandangannya. Ternyata penglihatanmu sangat tajam, berkata Mpudangka penuh senyum kepada Mahesa Amping yang tengah menatap seekor elang yang terbang menjauh sambil mencengkerang hasil buruannya. Mungkin di sebuah dataran puncak tinggi di mana dua ekor bayi elang yang masih berbulu halus tengah menunggu. Akhirnya aku menemukan tempat berpijak dan arah pengabdian, berkata Mahesa Amping sambil terus memandang arah terbang seekor elang yang semakin menjauh. Terima kasih, selama ini aku sering meragukan ke mana arah pengabdianku. Hari ini hatiku sudah ajak bahwa aku berada bersama seekor Raja Wali Singasari, berkata Mahesa Amping kepada Mpudangka yang membalasnya hanya dengan sebuah senyuman. Mahesa Amping dan Mpudangka untuk beberapa saat tidak berkata apapun, suasana di pendapa sepertinya hening sejenak, mungkin saat itu mereka tengah berada dalam alam pikirannya masing-masing. Keheningan pun akhirnya terpecahkan mana kala muncul Ki Arya Sidi datang menaiki anak tangga pendapa. Apakah Ki Nyoman tidak mengeluarkan minuman brem, sehingga suasana pendapa ini begitu memisu, berkata Ki Arya Sidi yang baru datang dengan wajah penuh ceria. Bremnya masih ada, bahan ceritanya yang habis, berkata Mpudangka kepada Ki Arya Sidi. Ki Arya Sidi terlihat sudah duduk bersama, tiba-tiba saja Ki Nyoman muncul dari balik pintu sambil membawa Ancemon hangat, lengkap dengan kelapa dan gula arnya. Silahkan dinikmati, berkata Ki Nyoman sambil meletakkan hidangan ringannya. Jadi ingat masa kecil mana kala melihat Ancemon. Dulu bila ibuku pergi ke pasar, yang kutunggu adalah buah tangannya membawa Ancemon kesukaanku, berkata Ki Arya Sidi. Sementara itu terlihat Ki Nyoman sedikit tersenyum sambil berjalan kembali ke arah pintu, mungkin ikut mengenang masa kecil dan kelucuhan junjungannya Ki Arya Sidi yang telah dilayaninya hingga saat itu dipadepokan panca agni. Masa kecil adalah masa penuh kesenangan, berkata Ki Arya Sidi sambil menuangkan segelas air putih dari sebuah kendi. Bermain mencari kesenangan, hanya itulah pekerjaan seorang anak kecil, berkata Empudangka menanggapi perkataan Ki Arya Sidi. Sewaktu kecil dulu, Ki Nyoman sering membawaku keluar pada pokan ini, biasanya menjelang senja, aku dibawanya ke sebuah sungai untuk membuat beberapa peliridan. Dan bukan main senangnya ketika esok harinya kami mendapatkan banyak ikan yang terjebak masuk lubang, berkata Ki Arya Sidi bercerita tentang masa kecilnya. Ternyata orang Bali mengenal juga tentang peliridan. Kukira cuma orang Jawa saja yang punya kero menjebak ikan dengan kero seperti itu, berkata Mahesa Amping. Sebagai bukti bahwa orang Bali dan orang Jawa berasal dari satu keturunan, masih banyak lagi kesamaan kutemui dalam berbagai hal, bukan cuma dalam kero menangkap ikan, berkata Empudangka. Gara-gara cerita masa kecilku, kulihat kalian belum juga menyentuh ancemon buatan Ki Nyoman, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping dan Empudangka mempersilahkan tamunya menikmati hidangan yang telah disediakan. Sementara itu langit di atas halaman padepokan panca Agni sudah terlihat kelabu, senja telah turun memayungi bumi dalam warna beningnya sejauh mata memandang warna senja telah memberikan suasana keheningan yang indah. Seekor kala lawar terlihat terbang melayang, mungkin sudah tidak sabar berburu meninggalkan saudaranya yang masih enggan membuka matanya tengah tidur menggelantung di dalam goanya, hari memang belum datang gelap. Hamparan padang ilalang luas di atas puncak bukit pejeng gundul itu telah dipayungi langit malam. Cahaya bulan tertutup awan kebuah masih memberi penerang setiap gerak dan bayangan yang ada. Manakala sudut pandang telah terbiasa melihat di alam terbuka di malam hari, maka di padang ilalang itu terlihat dua sosok tubuh tengah bertempur begitu serunya. Terlihat dua bayangan kembar dengan gerakan yang indah kadang melenting, maju dan melompat ke sana kemari. Terlihat keduanya menggunakan senjata yang sama, sebuah senjata cambuk. Mereka adalah Mahesa Amping dan Empu Dangka, yang tengah asik berlatih di malam hari. Permainan cambukmu sudah begitu sempurna, berkata Empu Dangka sambil bergeser ke kiri menghindari sabetan cambuk Mahesa Amping. Empu Dangka tidak sekedar menghindar, cambuknya dengan cepat memutar menyerang bagian kaki Mahesa Amping. Melihat serangan balasan yang datang begitu cepat, Mahesa Amping dengan gerakan yang cepat pula langsung melompat sambil menggerakan cambuknya dengan gerak sendal pancing. Sekejap terlihat senyum kegembiraan dari Empu Dangka mendapatkan serangan balasan yang tidak terduga dari Mahesa Amping yang tertujuk ke dada lawan tandinya. Bagus, gerakanmu tidak dapat dibaca, berkata Empu Dangka sambil memutar badannya. Ilmu meringankan tubuh yang hebat, berkata Mahesa Amping yang melihat putaran tubuh Empu Dangka yang begitu cepat dan langsung menyerang balik. Demikianlah, semakin lama gerakan mereka begitu cepat saling menyerang. Metu Kasat akhirnya tidak mampu lagi melihat dan mengikuti gerakan mereka. Yang terlihat adalah padang ilalang seperti terkuak membentuk lingkaran luas. Ternyata setiap putaran dan sabetan cambuk mereka telah membuat sebuah perhara angin panas yang kuat. Ilalang di sekitar mereka terlihat telah hangus terbakar. Bagus, kamu telah dapat mengalirkan kekuatan hawa murnimu lewat setiap gerak cambukmu, berkata. Empu Dangka penuh kegembiraan merasakan angin panas menerjang lewat putaran dan sabetan cambuk di tangan Mahesa Amping. Kalau saja bukan Empu Dangka, mungkin sudah menjadi arang hangus terbakar. Empu Dangka telah mengimbanginya dengan tenaga hawa dingin yang sama kuatnya. Gila, berkata Empu Dangka yang terlihat tubuhnya melenting keluar dari lingkaran arna ilalang yang telah hangus terbakar. Ternyata Mahesa Amping dengan cepat telah menyerangnya dengan angin pukulan hawa dingin yang kuat. Apakah Empu Dangka sudah lelah, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum berdiri tegak dengan tangan kirinya tengah menjurai ujung cambuknya di tengah lingkaran ilalang yang telah hangus terbakar. Aku hanya kaget bahwa dengan cepat kamu telah merubah tenaga hawa panas menjadi tenaga hawa dingin yang kuat. Jarang sekali orang yang dapat berbuat seperti itu, sementara bagimu dapat dilakukan dengan sambil bermain, berkata Empu Dangka yang telah berdiri di luar lingkaran arna. Semua berkat bimbingan Empu Dangka, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Aku sekedar memberikan sedikit kera, sementara di dalam dirimu telah bertumpuk segala macam aji kesaktian, berkata Empu Dangka yang merasa gembira Mahesa Amping dengan mudah melaksanakan semua yang diajarkannya dengan hasil yang begitu gemilang. Malam sudah begitu larut, berkata Mahesa Amping sambil menatap lengkung langit. Besok kita mencari tempat yang jauh dari jangkauan manusia, aku ingin melihat sejauh mana engkau mampu menghentakkan puncak kekuatan dirimu lewat ilmu cambukmu, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Artinya sekarang kita kembali ke Padepokan Panca Agni untuk beristirahat, keesokan paginya kita sudah siap mencari tempat sesuai yang Empu Dangka inginkan, berkata Mahesa Amping sambil melangkah mendekati Empu Dangka mengajaknya kembali ke Padepokan Panca Agni. Ketika mereka sampai di Padepokan Panca Agni, Ki Arya Sidi sudah beristirahat lebih dulu, mungkin hari ini tenaganya banyak dicurahkan untuk membimbing para sisanya. Ki Arya Sidi sudah lama tertidur, hari ini kulihat beliau begitu lelah hingga masih sore sudah masuk ke pemberingannya, berkata Ki Nyoman sambil membawa air kendi. Kulihat kalian juga sangat begitu lelah, berkata kembali Ki Nyoman sambil menyelahkan Mahesa Amping dan Empu Dangka untuk beristirahat. Tidak lama Mahesa Amping dan Empu Dangka duduk di pendapa, mereka pun akhirnya terlihat masuk ke bilik masing-masing. Suasana pendapa Padepokan Panca Agni kembali sepi, api pelita di sudut pendapa melenggut semakin surut cahayanya. Di luar halaman pendapa cahaya remang malam penuh kebisuan. Langit malam berkabut awan kebuah dengan sedikit angin bertiup sejuk membelai daun dan dahan beringin putih yang tumbuh di tengah halaman Padepokan Panca Agni. Dan malam masih terus berlalu mendekap wajah. Bumi bersama nyanyian kesunyian malam dalam lengking tenggorek yang pajang, kadang mencuri sedikit bunyi burung hantu yang semakin menjauh pergi, atau sekali-kali terdengar suara kodok-budok memanggil kekasihnya agar datang mendekat. Malam pun akhirnya lelah melepaskan bumi dari pelukannya pergi kebalik bumi lain. Dan Seng Fajar telah datang membelai bumi dengan senyumnya yang hangat. Hari ini tidurku terasa lelat, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka yang sudah sejak pagi sudah bangun dan berada lebih dulu di pendapa. Tidur di saat lelah memang mengasyikan, ketika bangun badan menjadi sangat segar, berkata Empu Dangka menanggapi perkataan Ki Arya Sidi. Sementara itu terlihat Ki Nyoman tengah membawa beberapa hidangan untuk sarapan pagi. Hari ini kami bermaksud keluar pada pokan panca agini, berkata Empu Dangka kepada Ki Arya Sidi menceritakan maksud dan tujuannya mencari sebuah tempat yang baik untuk menguji kemampuan puncak ilmu cambuk Mahesa Amping. Apakah aku boleh ikut? bertanya Ki Arya Sidi. Bila Ki Arya Sidi menginginkan, kami tidak mampu melarang, berkata Empu Dangka sambil tersenyum sebagai tanda menyetujui Ki Arya Sidi ikut bersama. Aku dapat memberikan sebuah tempat yang baik, berkata Ki Arya Sidi yang gembira diajak pergi bersama. Tidak ada salahnya mengajak Ki Arya Sidi, pasti. Sebagai orang asli Bali Dwi Pak tidak ada sejengkal pun tanah daratan di Bali Dwi Pak ini yang belum disinggahi, berkata Empu Dangka. Sementara itu hamparan bumi pagi sudah terlihat benderang dihangati cahaya matahari. Sebagaimana pagi kemarin, di halaman muka pada pokan panca agini sudah diramaikan oleh suara anak ayam mencicip mengejar induknya yang tengah mencari makanan. Kami pergi tidak akan lama, berkata Ki Arya Sidi di dalam sanggar kepada para sisanya ketika akan berangkat. Berlatihlah dengan giat dan semangat, berkata kembali Ki Arya Sidi sambil melambaikan tangannya keluar menuju pintu sanggar yang terbuka. Maka terlihatlah tiga orang tengah keluar dari regol pintu halaman pada pokan panca agini. Langkah mereka terlihat begitu semangat, terbayang suasana alam bebas mengiringi setiap langkah kaki mereka menjelajahi ngarai, jurang dan bukit. Langkah kita mengarah matahari terbenam, berkata Ki Arya Sidi yang sudah berjanji akan mencarikan sebuah tempat yang cocok dan sesuai bagi Mahesa Amping dan Empu Dangka. Mudah-mudahan pemandu kita tidak lupa arah, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum. Ketiga orang itu sepertinya tidak punya beban apapun, langkah mereka begitu ringan yang selalu ditingkai dengan canda kegembiraan. Ketika mereka menuruni sebuah lembah, matahari terlihat mengiringi di belakang mereka. Namun manakala mereka tengah memasuki sebuah kademangan yang cukup ramai, matahari sudah berlari mendahului mereka. Bergantung di puncak langit. Dan hari pun terlihat sudah sangat terang dan panas menyengat. Kita sudah ada di kademangan pejeng yang ramai, berkata Ki Arya Sidi ketika mereka sudah berada di sebuah perempatan jalan. Terlihat di ujung jalan lurus sebuah pasar yang masih terlihat ramai. Ternyata mereka tiba pada saat hari pasaran. Mari kita manjakan perut kita, berkata Empu Dangka mengajak kedua kawannya untuk singgah di sebuah kedai makanan. Ketika mereka masuk kedai itu, terlihat beberapa pengunjung tengah menikmati hidangan mereka. Seorang pelayan tua menghampiri mereka dan menunjukkan sebuah tempat yang masih kosong. Sediakan masakan terbaik di kedai ini, berkata Ki Arya Sidi kepada pelayan itu ketika mereka sudah duduk di tempatnya masing-masing. Hari ini kami menyediakan masakan lawar ayam dan jukut mapelencing, berkata pelayan itu. Tambahkan bermu untuk kami, berkata Ki Arya Sidi menambahkan pesanannya. Ada lagi, bertanya pelayan tua itu. Lawarnya jangan terlalu pedas, berkata Ki Arya Sidi dan jangan pakai lama, berkata Mahesa Amping. Yang disambut tawa oleh Ki Arya Sidi dan Empu Dangka. Ternyata mereka memang tidak menunggu terlalu lama. Pelayan tua itu telah datang membawa makanan pesanan mereka. Sebagaimana pesan Tuan, masakan kami memang tidak pakai lama, berkata pelayan itu sambil mengumbar. Senyumnya kepada Mahesa Amping. Ucapan kami cuma bercanda, berkata Mahesa Amping sambil mengangguk dan tersenyum kepada pelayan tua itu. Setelah pelayan tua itu pergi dan masuk ke belakang, mungkin ada tugas lain menunggunya. Maka terlihat Ki Arya Sidi, Mahesa Amping dan Empu Dangka tengah menikmati makan siang mereka. Yang muda saja bukan menikmatnya, apalagi yang sudah tua, berkata Empu Dangka ketika menikmati jukut mapelencing yang merupakan sebuah masakan berasal dari rebung bambu. Mendengar ucapan Ki Dangka membuat Ki Arya Sidi dan Mahesa Amping tidak mampu menahan rasa gelinya. Ketika mereka telah menyelesaikan makanan mereka dan bermaksud membayar semuanya, alangkah kagetnya mereka bahwa pelayan tua itu tidak mau menerima pembayaran. Seseorang telah membayar semua pesanan tuan, berkata pelayan tua itu. Siapakah yang telah membayar pesanan makanan kami, berkata Mahesa Amping sambil menyapu pandangannya ke arah semua pengunjung yang masih ada di kedai itu. Orangnya sudah keluar ketika cuan-cuan tengah masih menikmati hidangan, berkata pelayan tua itu. Pelayan tua itu tetap menolak manakah laki Arya Sidi memaksa untuk membayar. Akhirnya dengan penuh tanda tanya yang masih mengisi di kepala, mereka bertiga keluar dari kedai. Namun belum lagi mereka bertiga melangkah jauh dari kedai itu, seorang pemuda datang menghampiri mereka. Maaf, ternyata kehadiran kalian di sini telah membawa berkah untukku, seseorang telah memberikan kepada ku upah yang cukup hanya sekedar menyampaikan sebuah pesan kepada kalian, berkata pemuda itu. Pesan, bertanya Ki Arya Sidi kepada pemuda itu. Orang itu hanya berpesan bahwa kalian ditunggu. Di balik gumuk di ujung jalan ini, berkata pemuda itu yang langsung menjurap penuh hormat meninggalkan Ki Arya Sidi, Empu Dangka dan Mahesa Amping yang termangu, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Apakah orang yang berpesan itu satu orang dengan yang membayar makanan kita di kedai, bertanya Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Mari kita menuju ke balik gumuk itu, mungkin jawabannya ada di sana, berkata Empu Dangka. Terlihat Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi telah berjalan ke arah sebuah gumuk yang ditunjukkan oleh pemuda tadi. Untuk mencapai gumuk itu memang ada jalan lurus dari pasar. Ketika mereka melewati jalan lurus itu, mereka dapat merasakan bahwa jalan itu sangat jarang dilalui oleh orang, terlihat rumput-rumput liar tumbuh segar di sepanjang jalan tidak pernah terinjak. Akhirnya mereka telah sampai di ujung jalan yang buntu di bawah gumuk. Tanpa kecurigaan apapun mereka langsung menapaki gumuk itu yang dipenuhi oleh rumput dan ilalang liar. Ketika mereka sampai di atas gumuk, betapa kagetnya Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi melihat sepuluh mayat bergelimpangan tidak berdaya. Dari pakaiannya dapat ditandai bahwa mereka adalah pasukan pengawal sebuah pura. Kesepuluh mayat itu terlihat membawa busur dan anak panah lengkap. Kening mereka bertambah berkerut mana kala di hadapan mereka terlihat dua orang tengah adu tanding. Seorang terlihat bertelanjang dada dengan rambutnya yang panjang dibiarkan terurai. Sementara lawan lainnya dapat diduga sebagai seorang pendeta, terlihat dari jubah pendeta yang dikenakannya. Bukankah itu kijaran waha, berkata Mahesa Amping yang mengenali salah satu orang yang tengah bertempur. Benar, itu saudara kita pemimpin lah Bali Dwi Pa, berkata Ki Arya Sidi yang juga telah melihat dan mengenali siapa salah satu yang tengah bertempur dengan sengitnya. Akhirnya kalian telah datang, berkata kijaran waha sambil menghindari sabetan tongkat lawannya dan langsung melenting mendekati Mahesa Amping, Ki Arya Sidi dan Empu Dangka. Orang ini bermaksud mencelakaimu, saudaraku, berkata kijaran waha kepada Mahesa Amping. Mahesa Amping masih belum dapat mengerti bagaimana mungkin orang di depannya yang sama sekali belum dikenalnya telah bermaksud untuk mencekai dirinya. Cuan pendeta, kita belum pernah bertemu. Kesalahan apa dariku sehingga dirimu bermaksud mencelakai aku? bertanya Mahesa Amping kepada seorang berjubah pendeta. Asal kau ketahui, aku saudara tua Dewa Bakula yang pernah kau kalahkan, berkata orang itu. Kami bertanding dengan adil, apakah Dewa Bakula tidak menceritakannya kepada tuan pendeta, bertanya kembali Mahesa Amping kepada orang itu. Begitu mudahnya Dewa Bakula kalaholahmu, itulah yang aku tidak percayai, pasti kalian telah berbuat curang, berkata orang itu. Percaya atau tidak, adalah hak tuan pendeta, berkata Mahesa Amping yang merasa tersinggung dikatakan telah berbuat curang. Namaku Dewa Palaguna, purnama depanku tunggu dirimu di Pura Indrakila, berkata orang itu yang mengaku bernama Dewa Palaguna. Mengapa harus di Pura Indrakila, bertanya Mahesa Amping. Agar ada saksi bahwa dirimu belum mampu menjadi guru di Pura Indrakila, berkata Dewa Palaguna yang langsung membalikan badan berjalan meninggalkan tanah gumuk itu diiringi pandangan mati semua yang ada di situ. Sepeninggal Dewa Palaguna, Kijaran Waha bercerita tentang keberadaannya di tanah gumuk itu. Bermula Kijaran Waha yang juga sebagai Raja Ngaak di Bali Dwi Pa mendapat berita tentang sebuah upaya untuk mencelakai Mahesa Amping oleh sekelompok orang yang ternyata berasal dari Pura Besakih yaitu Saudara. Tua dari Dewa Bakula sendiri yang bernama Dewa Palaguna, seorang pendeta guru di Pura Besakih yang dipercayakan membimbing para pangeran penguasa Pura Besakih. Dari semua pangeran di seluruh Pura Bali Dwi Pa, hanya para pangeran Pura Besakih yang tidak berguru di Pura Indrakila. Mereka lebih memilih Dewa Palaguna sebagai guru pembimbingnya di Pura Besakih. Kami mengikuti mereka sampai di kademangan Pejeng ini, berkata Kijaran Waha melanjutkan ceritanya. Pengikutku tersebar di Bali Dwi Pa ini, jadi tidak ada satupun rahasia yang terlepas dari pendengaranku, berkata kembali Kijaran Waha menutup ceritanya. Jadi Kijaran Waha yang membayar makanan kami di kedai, bertanya empu dangka kepada Kijaran Waha. Aku memerintah orangku untuk membayarnya, berkata Kijaran Waha sambil tersenyum. Beruntungnya kita bersaudara dengan seorang raja, berkata Mahesa Amping yang disambut tawa oleh semua yang ada di tanah gumuk itu. Kepada Kijaran Waha, Kijaria Sidi menjelaskan tentang tujuan mereka bertiga, yaitu mencari sebuah tempat untuk melihat sejauh mana Mahesa Amping dapat menghentakkan puncak ilmu cambuknya. Apakah aku diizinkan untuk ikut bersama kalian? bertanya Kijaran Waha. Permintaan seorang raja tidak boleh ditolak, berkata Mahesa Amping yang kembali disambut tawa dari semua yang mendengarnya. Mumpung matahari masih bergeser sedikit, perjalanan kita tidak jauh lagi, berkata Kijaria Sidi. Mengajak mereka melanjutkan perjalanannya. Bagaimana dengan mayat-mayat itu, berkata Mahesa Amping yang melihat sepuluh orang prajurit pengawal pura yang telah menjadi mayat bergelimpangan. Biarlah para pengikutku yang mengurusnya, berkata Kijaran Waha dengan suara perlahan. Sementara itu matahari memang telah bergeser sedikit ke barat, awan tebal menyelimutinya membuat cuaca saat itu menjadi adem tidak begitu terik. Ditambah semilir angin di atas gumuk itu berdesir lembut menyentuh kulit. Sebuah perjalanan yang menyenangkan, berkata Kijaran Waha ketika angin berhembus lembut membelai rambut dan tubuhnya bersama langkah ketiga teman seperjalanannya. Terlihatlah empat orang dengan langkah ringan membelah padang ilalang, menembus hutan perdu, lembah dan ngarai. Berhati-hatilah Mahesa Amping, ku dengar kesaktian Dewa Palaguna dapat meruntuhkan gunung, berkata Kijaran Waha kepada Mahesa Amping sambil terus berjalan beriringan. Terima kasih, kamu telah memperingatkanku. Semoga Gusti Yang Maha Agung selalu melindungiku, berkata Mahesa Amping kepada Kijaran Waha. Sikap itulah yang harus kita miliki, tidak menggantungkan kepada kesaktian apapun yang kita miliki, tapi menggantungkan segalanya kepada Sang Hyang Gusti Yang Maha Agung, berkata Ki Arya Sidi ikut bicara. Akhirnya tidak terasa, sambil berjalan dan bercakap-cakap, mereka telah sampai di tempat yang dituju. Sebuah tanah lapang yang dibatasi batuan bercadas di sekelilingnya. Sepertinya sebuah tempat yang jarang sekali disinggai orang karena sangat jauh dari padukuhan terdekat dan tidak ada apapun yang dapat dimanfaatkan selain batu-batu besar berserakan di sekitarnya. Inilah tempat yang kujanjikan, berkata Ki Arya Sidi menjelaskan bahwa mereka telah sampai di tempat yang dituju. Tempat seperti inilah yang kita butuhkan, berkata Empu Dangka sambil pandangannya menyapu sekeliling. Sementara itu Seng Senja telah semakin redup, layar panggung bumi telah berganti warna malam. Semburat bulan tua menerangi tanah lapang berbatu. Kita beristirahat dulu, sayang bila bekal ini tidak dihabisi, berkata Ki Arya Sidi sambil membuka bekal yang dibawanya daripada pokan panca Agni. Terlihat Mahsa Amping telah membuat perapian dari beberapa rumput dan ranting. Dalam sekejap perapian telah menyala. Aku menyiapkan bekal agak berlebih, ternyata ini rejekinya Kijaran Waha, berkata Ki Arya Sidi. Terima kasih, kehadiranku tidak mengurangi jatah perut kalian bertiga, berkata Kijaran Waha sambil menyuap nasi jagung ke mulutnya. Demikianlah, berempat mereka mengelilingi perapian yang semakin redup. Mahsa Amping sengaja tidak menambahkannya dengan daun dan ranting kering. Dan akhirnya perapian itu memang tidak lagi menyala, mati tertiup semili rangin basah. Ketika perapian telah mati, pandangan mereka sudah terbiasa dapat melihat apapun yang ada di atas tanah lapang berbatu itu. Semoga Seng Maha Karsa selalu menyertaimu, berkata Mpu Dangka ikut berdiri ketika melepas Mahsa Amping yang berdiri dan berjalan menjauh sekitar 20 langkah untuk mencoba mengungkapkan puncak ilmu cambuk yang dimiliki sampai sejauh mana. Bersamaan dengan itu Kijaran Waha dan Ki Arya Sidi ikut berdiri mengiringi dengan pandangan matanya Mahsa Amping yang tengah berjalan menjauh dan akhirnya berhenti di sebuah tempat. Terlihat Mahsa Amping telah berdiri tegak, di tangannya telah menggenggam sebuah cambuk yang dibiarkan menjurai hampir menyentuh tanah. Wahai Gusti Yang Maha Karsa, ku serahkan diriku dalam kekuasaanmu, berkata Mahsa Amping dalam hati sambil merasakan dirinya telah hilang bersatu dalam gerak dan kekuasaan Seng Maha Pencipta. Perlahan Mahsa Amping telah bergerak memainkan jurus cambuknya. Dari keremangan malam terlihat seperti sebuah gerak tarian yang indah dipandang mata. Sebuah permainan cambuk yang indah, berkata Kijaran Waha kepada Ki Arya Sidi dan Mpu Dangka. Mahsa Amping telah melakukannya dengan begitu sempurna, berkata Mpu Dangka menanggapi perkataan Kijaran Waha. Mahsa Amping telah melambari permainannya dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya, kerkata Ki. Arya Sidi mana kala merasakan udara di sekelilingnya semakin menghangat. Mahsa Amping memang telah mulai mengungkapkan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya, hawa panas telah semakin menyebar mengiringi setiap gerakan cambuknya. Sementara itu Mpu Dangka, Ki Arya Sidi dan Kijaran Waha masih berdiri mengikuti gerak Mahsa Amping meski udara di sekitarnya sudah tidak lagi hangat, namun sudah menjadi hawa panas yang kuat membakar kulit. Dengan mengerahkan kekuatan yang mereka miliki, mereka masih tetap bertahan di tempatnya dengan melambari kekuatan hawa dingin sebagai perisai tubuh mereka melindungi hawa panas yang terus merambat semakin memuncak. Luar biasa, berkata Ki Arya Sidi sambil mundur lima langkah dari tempatnya berdiri merasakan hawa panas telah begitu menyengat. Terlihat Mpu Dangka dan Kijaran Waha telah berbuat yang sama sebagaimana dilakukan oleh Ki Arya Sidi. Siapapun lawannya yang berada di bawah tataran ilmunya akan dapat susah dibuatnya, berkata Ki Jaran Waha yang sudah berada di dekat Ki Arya Sidi. Meski jarak mereka dengan Mahsa Amping semakin bergeser menjauh, mereka masih dapat melihat dengan jelas Mahsa Amping yang terus memperlihatkan permainan jurus cambuknya. Tidak ada terlihat kelelahan sedikitpun di wajah Mahsa Amping. Anak muda ini sepertinya tengah menikmati setiap jurus yang dimainkannya. Aku tidak tahan, berkata Ki Arya Sidi sambil kembali mundur lima langkah dari tempatnya berdiri manakala dirasakan hawa di sekitarnya berubah-ubah dengan cepatnya antara hawa panas yang menyengat menjadi dingin yang sama kuatnya menyengat kulit. Terlihat Mpu Dangka dan Kijaran Waha telah berbuat yang sama sebagaimana dilakukan oleh Ki Arya Sidi. Gusti Senghi yang widi telah mengaruniakan di bumi ini seorang yang berbakat luar biasa, sangat langka ada orang yang berbuat begitu cepatnya merubah kekuatan hawa panas dan dingin, berkata Mpu Dangka kepada Ki Arya Sidi dan Kijaran Waha. Sebuah kekuatan yang dapat menyusahkan siapapun lawannya, berkata Ki Jaran Waha sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku melihat anak muda ini belum menghentakan seluruh kekuatannya, berkata Mpu Dangka sambil tersenyum bangga merasakan kekuatan Mahsa Amping yang memang masih menyisakan puncak kekuatannya. Belum di puncaknya, kita sudah berdiri begitu jauh, berkata Ki Arya Sidi yang ikut kagum sebagaimana Mpu Dangka. Aku melihat tanah dan batuan di sekitarnya telah menjadi retak, berkata Ki Jaran Waha. Perubahan hawa yang berganti dengan cepatnya telah menjadikan benda apapun retak dibuatnya, berkata Mpu Dangka menanggapi perkataan Ki Jaran Waha. Gusti Maha Adil, memberikan ilmu yang luar biasa itu hanya kepada orang yang bijak sebagaimana Mahsa Amping, berkata Ki Arya Sidi. Seperti itulah Mahsa Amping, tidak mengeluarkan jurus simpanannya kecuali sangat terpaksa dan mendesak, berkata Mpu Dangka. Mahsa Amping telah dengan sadar telah menguasa segala amarah di dalam dirinya, berkata Ki Arya Sidi menambahkan dan telah mengenal Mahsa Amping seutuhnya lewat pergaulannya selama ini. Sementara kita yang tua kadang tergelincir tidak bisa mengendalikan amarah diri kita sendiri, berkata Ki Jaran Waha sambil tersenyum. Lihatlah, inilah yang kita tunggu, berkata Mpu Dangka sambil matanya tidak lepas kepada apa yang tengah dilakukan oleh Mahsa Amping. Ternyata Mahsa Amping tidak lagi melakukan permainan jurus cambuknya. Terlihat tengah berdiri tegak menghadap ke sebuah batu besar hitam sebesar kerbau. Mahsa Amping tengah mengendapkan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba saja dengan gerakan sendal pancing ujung cambuknya telah menghentakkan batu sebesar kerbau di hadapannya. Des! Suara cambuk Mahsa Amping tidak menggelegar, hanya seperti suara cambuk biasa memecah angin. Namun dampak dari lecutan itu sungguh luar biasa. Titik. Batu sebesar seekor kerbau hancur luluh lantak menjadi sebuah dibuah halus yang bertebaran terbang tertiup angin. Empu Dangka, Ki Arya Sidi dan Ki Jaran Waha yang menyaksikan semua itu terhenyak nafasnya tertahan. Sebuah kekuatan yang dasyat, berkata Ki Jaran Waha tidak sadar mengucapkan pujiannya atas apa yang telah dilakukan oleh Mahsa Amping. Mahsa Amping telah mampu menyalurkan kekuatannya lewat ujung cambuknya, Sebagai mana dilakukannya lewat sorot matanya, berkata Empu Dangka yang merasa gembira atas apa yang telah dicapai oleh Mahsa Amping. Melihat usianya, tataran ilmu yang ada saat ini pasti akan terus berkembang, berkata Ki Arya Sidi. Benar, itulah yang kuharapkan menitipkan ilmu cambuku kepadanya, berkata Empu Dangka dengan metu berbinar-binar penuh kegembiraan. Mudah-mudahan aku tidak mengecewakan Empu, berkata Mahsa Amping yang telah datang mendekat. Anak Mas telah melakukannya dengan sangat sempurna, berkata Empu Dangka dengan penuh gembira. Sementara itu hari sudah berlari menjauhi pertengahan malam, cahaya di atas tanah lapang yang sepi masih bening dinaungi biru langit malam. Kita bermalam di sini, berkata Ki Arya Sidi sambil berjalan mencari tempat yang baik yang akhirnya didapati dibalik sebuah batu besar yang melindungi mereka dari dinginnya angin malam. Namun mereka tidak langsung rebah tidur, masih ada saja yang mereka percakapkan di penghujung sisa malam itu. Apakah kamu tidak memperkirakan bahwa Dewa Palaguna akan kembali melakukan kelicikan, bertanya Kijaran Waha kepada Mahsa Amping. Hal-hal seperti itu memang bisa saja terjadi, berkata Empu Dangka ikut memberikan tanggapan. Namun kita tidak tahu kelicikan apa lagi yang akan dilakukan oleh Dewa Palaguna, berkata Ki Arya Sidi. Tidak perlu dikhawatirkan, aku dan pengikutku akan terus membayangi mereka, berkata Kijaran Waha sambil tersenyum penuh ketenangan. Terima kasih, berkata Mahsa Amping. Tidak usah berterima kasih, bukankah kita bersaudara, berkata Kijaran Waha tersenyum memperlihatkan seluruh giginya yang putih dan rata umumnya orang Bali. Beristirahatlah kalian, sebentar lagi nampaknya akan datang pagi, biarlah aku yang berjaga, berkata Ki Arya Sidi mempersilahkan semuanya untuk beristirahat. Sebagai mana yang dikatakan Ki Arya Sidi, hari memang akan menjelang pagi. Terlihat sejumput semburat warna merah telah bersembul di ujung bumi, sementara warna lengkung langit semakin menghitam. Perlahan warna merah akhirnya merata mewarnai hampir seluruh lengkung langit. Cahaya bumi pun terlihat begitu bening, sepi dan teduh. Beristirahatlah, aku sudah cukup beristirahat, berkata Mahesa Amping yang sudah terbangun kepada Ki Arya Sidi yang masih bersandar di sebuah batu besar. Terima kasih, sekejap dua kejap lumayan untuk berbaring, berkata Ki Arya Sidi yang terlihat melepaskan sandarannya rebah berbaring. Mahesa Amping memang tidak dapat memejamkan matanya yang sudah tidak lagi mengantuk. Terutama ketika cahaya bulat matahari telah bersembul mengintip di tepian bumi. Matahari di atas tanah gumuk itu telah naik sepertiga menggantung di lengkung langit pagi, empat orang lelaki terlihat berjalan beriring. Kita singgah di pasar pejeng, berkata Ki Arya Sidi. Tepatnya di kedai yang kemarin, berkata Ampuh. Dangka sambil tersenyum merasa maklum bahwa perut. Mereka belum tersentuh apapun. Ketika mereka sampai di pasar kademangan pejeng, suasana di pasar itu memang tengah ramai. Terlihat lalu-lalang beberapa wanita dengan bakul di atas kepala. Berikan kami makanan terbaik di kedai ini, berkata Ki Arya Sidi kepada seorang pelayan tua ketika mereka sudah berada di dalam kedai makanan. Tidak pakai lama, berkata Ki Jaran Wahai yang ditanggapi gelak tawa semuanya. Maka tidak lama kemudian pelayan tua itu telah membawa hidangan untuk mereka. Selamat menikmati, berkata pelayan tua itu mempersilahkan tamunya penuh kesopanan. Sarapan yang nikmat, berkata Ki Arya Sidi sambil memandang hidangan yang telah siap sedia. Tepatnya sarapan pagi menjelang siang, berkata empu dangka yang ditanggapi senyum tawa ketiga kawannya. Itu. Terlihatlah mereka nampaknya menikmati hidangan. Ketika selesai makan, kembali terjadi apa yang pernah mereka alami. Pelayan tua itu tidak menerima pembayaran dari Ki Arya Sidi. Maka semua mat menatap Ki Jaran Wahai yang tenang duduk sambil tersenyum. Salah seorang pengikutku telah membayarnya, berkata Ki Jaran Wahai dengan tersenyum perlahan. Selama bersama Raja Leak, sanggup kita utuh, berkata Ki Arya Sidi sambil memasukkan kembali pecahan logam peraknya. Sementara itu suasana pasar masih nampak ramai mana kala mereka telah keluar dari dalam kedai. Sampai di sini aku mengiringi kalian, berkata Ki Jaran Wahai yang bermaksud untuk kembali ke tempat tinggalnya. Jangan lupa purnama depan, berkata Ki Arya Sidi mengiringi langkah kaki Ki Jaran Wahai yang semakin menjauh menghilang di antara lalu-lalang beberapa orang laki-laki dan wanita di keramaian pasar Kademangan Penceng. Pasar yang ramai sebagai tanda kemakmuran warganya, berkata Empu Dangka kepada Ki Arya Sidi dan Mahesa Amping sambil melihat-lihat beberapa barang yang diperjual belikan di pasar itu. Mentari saat itu memang belum beranjak ke puncaknya, Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi sudah jauh meninggalkan pasar Kademangan Penceng. Terlihat mereka tengah berjalan di sebuah hutan bambu, menyusuri beberapa bulakan panjang dan akhirnya telah berada di sekitar padukuhan yang terdekat dari Bukit Pejeng Gundul tempat padepokan panca Agni berada. Bunting padi itu sebentar lagi akan menguning, berkata Empu Dangka ketika mereka tengah melewati beberapa hamparan sawah. Kebahagiaan yang tidak dapat dibeli oleh apapun bagi seorang petani di saat melihat padi menguning, berkata Mahesa Amping sambil menyapu pandangannya pada hamparan sawah yang tumbuh menghijau. Akhirnya mereka telah mendaki jalan ke Bukit Pejeng Gundul. Matahari telah mulai condong ke barat manakala langkah kaki mereka telah sampai di muka regol pintu gerbang padepokan panca Agni. Selamat datang kembali di padepokan panca Agni, berkata Kinyoman yang menyambut kedatangan mereka. Parasisya pasti masih tengah berlatih, berkata Ki Aryasidi yang dijawab dengan senyum dan anggukan kepala dari Kinyoman. Setelah bersih-bersih diri, Mahesa Amping dan Empu Dangka terlihat duduk di pendapa. Sementara Ki Aryasidi masih disanggar menemui parasisya-nya. Menjelang senja baru Ki Aryasidi bergabung duduk di pendapa bercerita tentang perkembangan parasisya-nya yang nampaknya sangat mengembirakan hatinya. Sementara itu, jauh daripada pokan panca Agni di sebuah pura besar, tepatnya di Puri Dalam Besakih II. Orang terlihat tengah berbicara. Salah seorang dari keduanya telah kita kenal bernama Dewa Palaguna, seorang lagi nampak dari wajah dan pembawaannya yang penuhi bawah tidak lain adalah Raja Penguasa Pura Besakih. Aku bercuriga bahwa anak muda itu sejatinya adalah utusan Singasari yang sengaja didatangkan untuk membuat kerusuhan di Bali Dwi Pa ini, berkata Dewa Palaguna. Anak muda itu telah mengalahkan Dewa Bakula, berkata Raja Pura Besakih dengan wajah buram. Adiku Dewa Bakula memang terlalu bodoh dengan mempertaruhkan jabatan guru di Pura Indrakila kepada anak muda itu, berkata Dewa Palaguna dengan wajah penuh geram. Kita masih punya sedikit waktu menjelang purnama untuk melenyapkan anak muda itu, berkata Raja Pura Besakih kepada Dewa Palaguna yang tengah berpikir keras merancang sebuah muslihat besar. Aku sudah menyiapkan sebuah perangkap untuk anak muda itu, berkata Dewa Palaguna penuh semangat. Sementara itu di tempat yang berbeda, di sebuah hutan lebat di dalam sebuah goa yang cukup luas. Terlihat Raja Laak tengah bersama dengan beberapa pengikutnya yang setia. Mulai besok kalian harus sudah menyebar mengintai setiap gerakan yang bersumber dari Pura Besakih, berkata Raja Laak yang tidak lain kijaran waha kepada pengikutnya. Kami penuhi perintah paduka, berkata Salah. Seorang pengikutnya mewakili kawan-kawannya. Demikianlah suasana menjelang purnama di Pura Indra Kila, Dewa Palaguna telah mempersiapkan segalanya, namun tidak menyadari bahwa segala kegiatannya telah dibayangi oleh para manusia Laak yang tersebar terus mengintai di sekitar Pura Besakih. Suasana yang semakin menghangat itu memang tidak terlihat di permukaan. Para saudagar masih seperti biasa berjalan dengan gerobak-gerobak dagangnya menyusuri jalan dan jalur perdagangan. Para petani masih seperti biasa menjelang panen telah berjaga sepanjang hari agar padinya tidak dimakan burung-burung. Sementara itu kehidupan di padepokan panca Agni masih seperti sediakala, para sisya penuh semangat berlatih. Ki Arya Sidi dengan sepenuh hati membimbing para sisya-nya. Kadang Mahesa Amping ikut memberikan beberapa petunjuk tambahan. Semoga perjalanan tuan selalu diberikan naungan keselamatan dari Seng Hiyang Widi, berkata Ki Nyoman mewakili para sisya ketika mereka melepas kepergian Ki Arya Sidi bersama Mahesa Amping dan Empu Dangka yang akan berangkat ke Pura Indra Kila. Berlatihlah terus, kalian tumpuan kelanggenan Pura Pusering Jagad, berkata Ki Arya Sidi kepada keempat sisya-nya para pangerang dari Pura Pusering Jagad. Angin pagi bertiup dingin mengiringi perjalanan Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi. Terlihat mereka tengah menuruni bukit Pejeng Gundul. Apa yang dikhawatirkan oleh Kijaran Waha tentang Dewa Palaguna mungkin saja terjadi, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Kita memang perlu berhati-hati, tapi tidak membuat perjalanan kita menjadi susah, berkata Empu Dangka sambil tersenyum. Terlihat Ki Arya Sidi menarik nafas panjang, Ia baru sadar bahwa kedua kawannya ini adalah orang-orang yang mumpuni Sakti Mandra Guna. Jangankan sekumpulan gerombolan perampok, sepapan laskar prajurit pun tidak akan mudah mengalahkan mereka. Ketika matahari mulai menyengat berdiri di puncak Cakrawala, Ki Arya Sidi, Mahesa Amping dan Empu Dangka telah sampai di sebuah padukuhan di bawah bukit tempat Pura Indra Kila berdiri. Ketika Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi telah melewati regol gerbang padukuhan itu, mereka mendengar kentongan nada titir berbunyi sebagai tanda agar semua penduduk berkumpul segera karena situasi yang gawat darurat. Aku tidak melihat ada kebakaran di padukuhan ini, berkata Ki Arya Sidi merasa heran mendengar nada titir berbunyi. Berhenti, tiba-tiba saja telah menghadang di depan mereka puluhan lelaki. Apa salah kami? bertanya Empu Dangka dengan penuh ketenangan. Kalian penganut ilmu hitam yang kami cari, berkata salah seorang yang terlihat seperti pimpinan dari semua orang yang ada menghadang. Kami tidak mengerti apa yang kalian katakan, berkata Empu Dangka masih dengan penuh ketenangan. Kalian telah menyebar wabah ulat bulu ganas di sawah ladang kami, nampaknya kalian ingin melihat dari dekat hasil kerja kotor kalian kepada kami, kembali orang yang seperti pemimpin itu berkata. Kalian pasti salah orang, hari ini kami baru datang di padukuhan ini, berkata Empu Dangka mencoba meluruskan masalah. Dukun Meid Jakut tidak pernah berbohong, berkata pemimpin mereka. Siapapun nama yang baru saja Kisanak sebut itu, pasti salah orang, berkata Empu Dangka. Aku Meid Jakut, tidak pernah salah orang, berkata salah seorang dengan wajah hitam berbadan tegap yang tiba-tiba saja muncul dari kerumunan. Apa yang dapat Kisanak buktikan bahwa kamilah orangnya, berkata Empu Dangka yang sudah mulai mencurigai ada sesuatu yang terselubung di balik semua ini. Aku sudah mengatakan kepada para penduduk di padukuhan ini bahwa tiga orang penyebar wabah itu akan datang saat menjelang purnama, berkata orang yang mengaku bernama Meid Jakut itu. Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi terlihat menarik nafas panjang, pikiran mereka sama bahwa ada yang mencoba memfitnah mereka. Pasti inilah Dewa Palaguna, berbisik Arya Sidi kepada Mahesa Amping yang berdiri di sampingnya. Begitu liciknya Dewa Palaguna yang sengaja mengadu dada dengan para penduduk, berkata Mahesa Amping perlahan kepada Ki Arya Sidi. Ki Arya Sidi membenarkan apa yang dikatakan Mahesa Amping. Seandainya ada prajurit segelar sepapan di hadapan kedua sahabatnya ini mungkin tidak ada keraguan apapun dalam melakukan tindakan. Sementara itu yang mereka hadapi adalah para penduduk yang tengah marah terhasut sebuah fitnah yang menyesatkan. Apa yang ingin kalian lakukan atas kami, bertanya Empu Dangka kepada para penduduk yang menghadangnya. Kami akan mengikat dan membakar kalian sebagai tumbal mengusir wabah, berkata Dukun Meijakut. Bakar, bakar. Berteriak sebagian penduduk sambil mengacungkan berbagai senjata mereka. Empu Dangka, Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi benar-benar bertemu dengan jalan buntu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di saat kebuntuan dan teriakan para penduduk yang sepertinya tidak mudah dikendalikan lagi, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa panjang dan bergema dari segala penjuru. Akulah lelembut penguasa bumi ini, terdengar suara di ujung tawanya yang juga keras dan bergema. Sekejap para penduduk tidak lagi berteriak, terlihat wajah mereka nampak pucat penuh ketakutan. Wahai para penduduk bumiku, Dukun Palsu itulah yang telah menyebarkan wabah kepada kalian, terdengar kembali suara itu yang masih terdengar tinggi. Menggema. Tunjukkan dirimu, aku tidak takut, berteriak Dukun Meijakut yang merasa di pojokan meski dengan suara masih dihantui rasa takut namun di hadapan para penduduk yang selama ini mengandalkannya mencoba mengangkat dadanya. Namun percobaan dari Dukun Meijakut untuk mengumpulkan keberaniannya cukup sampai di situ, tiba-tiba saja sebuah batu kecil melejip dengan kecepatan yang sangat luar biasa persis menghantam urat leharnya. Ah! Hanya itu suara nafas tertahan dari Dukun Meijakut yang bisa didengar, setelah itu terlihat tubuhnya jatuh lemas. Pergilah ke rumah Dukun Palsu ini, di rumahnya masih banyak tersimpan bibit tulat bulu beracun yang siap ditebarkan di sawah ladang kalian, berkata kembali suara yang masih tidak diketahui dari mana datangnya. Mari kita periksa rumah Dukun Meijakut, berkata pemimpin mereka yang mulai mempercayai sumber suara itu yang mengatakan sebagai lelembut penguasa bumi padukuhan itu. Maka terlihat berbondong-bondong para penduduk mengikuti langkah pemimpinnya menuju rumah Dukun Meijakut. Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi masih diam di tempat tidak ikut bersama penduduk ke rumah Dukun Meijakut. Hihihi, terdengar suara dari sebuah semak belukar di sekitar pohon suran. Terlihat sosok badan tinggi besar dengan rambut lepas beriap. Sudah kuduga pasti ulah si Raja Laak, berkata Mahesa Amping tersenyum memandang orang yang baru datang dari gerumbulan semak belukar. Jarang-jarang lelembut keluar di siang bolong, berkata Ki Arya Sidi menyambut orang yang baru datang yang memang ternyata adalah kijaran waha. Yang jelas para penduduk mempercayainya, berkata kijaran waha sambil tersenyum. Dukun palsu ini pasti orangnya Dewa Palaguna, berkata Empu Dangka sambil menunjuk ke arah Dukun Meijakut yang masih rebah pingsan. Ketika mereka tengah mempercakapkan apa yang akan mereka lakukan atas diri Dukun Meijakut, terdengar suara banyak langkah kaki menuju mereka. S-S-S-T, aku akan kembali berperan sebagai lelembut, berkata kijaran waha sambil berlari masuk ke dalam semak belukar. Kami telah menemukan banyak bibit ulat bulu beracun di rumah Dukun Meijakut, berkata pemimpin itu kepada Empu Dangka yang dipikir adalah orang yang dituakan di antara mereka bertiga. Apa yang dapat kalian lakukan untuk menawarkan ulat bulu beracun di sawah ladang kalian, berkata Empu Dangka kepada pemimpin para penduduk. Mungkin memaksa Dukun Meijakut memberikan penawarnya, berkata pemimpin para penduduk itu sambil menatap Dukun Meijakut yang masih rebah. Tidak ada penawar ulat bulu beracun selain berharap datangnya hujan, berkata Empu Dangka penuh keyakinan. Sayangnya saat ini masih musim kemarau, berkata salah seorang di belakang pemimpin itu. Kita tidak dapat mendatangkan hujan, berkata pemimpin itu menatap penuh kekhawatiran kepada Empu Dangka, sepertinya wajahnya penuh dengan keputus asahan. Aku akan mendatangkan hujan, berkata Mahesa Amping sambil maju ke depan berhadapan dengan para penduduk yang mendengarnya seperti tidak yakin atas apa yang dikatakannya. Mendatangkan hujan, keluar ucapan berulang-ulang dari beberapa penduduk yang menganggap Mahesa Amping bercanda belaka. Mahesa Amping tidak menanggapi ucapan dari beberapa penduduk yang meragukannya, dengan langkah perlahan penuh ketenangan memisahkan diri menuju ke sebuah tempat terpisah. Terlihat Mahesa Amping telah duduk sempurna bersilah. Air wajah dan nafasnya begitu tenang selam berti patung Buddha. Mahesa Amping memang telah masuk dalam semedinya, memusatkan segala nalar dan budinya masuk dalam ketiadaan, alam kesunyatan. Terperanjat para penduduk ketika menyaksikan sebuah asap tipis keluar dari ubun-ubun Mahesa Amping. Asap tipis itu terlihat keluar semakin melebar menyelimut di tubuh Mahesa Amping. Dan terus melebar semakin membesar, meluas dan semakin menebal membentuk sebuah kabut putih. Seluruh pandangan mati siapa yang ada di padukuhan itu tidak dapat lagi menembus kabut yang telah diciptakan oleh kekuatan ilmu Mahesa Amping yang luar biasa. Seluruh dan seluas tanah padukuhan itu telah diliputi kabut putih yang tebal. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kabut putih yang tebal itu perlahan naik ke udara sebagaimana layaknya membentuk gumpalan awan terbang semakin meninggi. Seluruh tanah padukuhan seketika menjadi teduh. Mentari sore yang sudah redup menjadi semakin redup terhalang awan putih ciptaan kekuatan ilmu Mahesa Amping. Wut! Sebuah hentakan terlihat keluar dari kedua tangan Mahesa Amping meluncur menembus kabut awan putih. Ternyata hentakan Mahesa Amping adalah sebuah kekuatan hawa inti es yang luar biasa dinginnya. Dan kabutawan seketika berubah menjadi sekumpulan batu es salju yang sangat besar. Wut! Kembali Mahesa Amping menghentakan kedua tangannya ke arah gumpalan batu es salju yang tengah meluncur ke bumi. Luar biasa! Gumpalan batu es yang sangat besar telah hancur berkeping-keping lulu menjadi air hujan yang turun bagai air bah tercurah dari langit. Hujan! Hujan! Berteriak seluruh penduduk bergembira menyaksikan hujan mengguyur seluruh bumi padukuhan. Seluruhnya termasuk sawah ladang mereka yang terkena wabah ulat bulu beracun. Para penduduk sepertinya tidak menghiraukan tubuh dan pakaian mereka yang basah kuyuk. Mereka semua terlihat berlari menuju sawah ladang masing-masing. Bukan main gembiranya ketika menyaksikan sendiri bahwa ulat bulu beracun telah hilang hanyut terbawa air mengalir. Terlihat berbondong-bondong mereka kembali ke tempat semula di mana Mahesa Amping masih duduk bersilah sempurna. Terima kasih wahai manusia dewa, berkata beberapa penduduk sambil bersujud di hadapan Mahesa Amping. Sementara itu hujan terlihat sudah semakin surut dan akhirnya telah berhenti tiris. Perlahan Mahesa Amping membuka kedua kelopak matanya. Mahesa Amping tersenyum melihat beberapa penduduk tengah bersujud di hadapannya. Bangunlah, aku tidak pantas disembah. Semua berkat karunia senghi yang gusti yang maha pengasih, juga berkat doa kalian juga, berkata Mahesa Amping sambil meminta beberapa penduduk untuk bangkit berdiri. Pemimpin mereka terlihat mendekati Mahesa Amping yang sudah bangkit berdiri. Terima kasih, Chuan telah menyelamatkan kehidupan kami, berkata pemimpin itu kepada Mahesa Amping. Berterima kasihlah kepada gusti yang maha pengasih, sementara geriku hanya sebatas perantara, berkata Mahesa Amping. Kami mohon maaf atas segala perlakuan buruk terhadap Tuan, berkata pemimpin itu kepada Mahesa Amping, juga kepada Empu Dangka dan Ki Arya Sidi yang juga datang mendekat. Siapapun dapat berbuat hilaf menghadapi suasana musibah-wabah seperti ini, berkata Empu Dangka. Nama kunyoman Atmaya, para penduduk di sini biasa memanggilku Kibuyut, berkata pemimpin itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Ki Buyut. Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi berganti memperkenalkan dirinya, mereka tanpa sungkan lagi langsung menyampaikan arah tujuan mereka yaitu Kepura Indra Kila. Ternyata tuan bertiga adalah para tamu agung pemilik Pura Indra Kila, berkata Ki Buyut. Penuh kekaguman mengetahui bahwa ketiga orang dihadapannya hendak mengunjungi Pura Indra Kila, hari sudah di ujung senja, sebuah kehormatan bila saja tuan-tuan sudi beristirahat di tempat kami, berkata kembali Ki Buyut. Penuh santun. Hari memang akan segera gelap, asal tidak merepotkan kalian, kami akan bermalam, berkata Ki Arya Sidi. Sebuah kehormatan menjamu tuan-tuan bermalam di tempat kami, berkata kembali Ki Buyut penuh kegembiraan. Terlihat Ki Buyut berbicara dengan salah seorang penduduk, sepertinya sebuah perintah untuk menyiapkan beberapa hal untuk tamu-tamu kehormatannya. Mari kita berjalan menuju rumahku, berkata Ki Buyut setelah menghampiri Mahasa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi. Maka berjalanlah mereka bersama menuju ke rumah Ki Buyut. Dua hari lagi kami akan panen raya, berkata Ki Buyut sambil memandang hamparan sawah di sepanjang jalan menuju rumahnya. Ternyata rumah Ki Buyut terlihat sangat mencolok di antara rumah-rumah yang ada, terutama dalam ukuran besarnya. Ketika mereka memasuki regola rumah Ki Buyut, mereka menemui seorang yang ternyata orang kepercayaan Ki Buyut untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk tamu-tamunya. Nyi Buyut sudah ku beritahukan tentang kedatangan tamu-tamu kita, berkata orang itu kepada Ki Buyut perlahan penuh kesopanan layaknya seorang bawahan. Beristirahatlah, berkata Ki Buyut kepada tamu-tamunya sambil menunjukkan letak peringgitan untuk bersih-bersih. Setelah bergantian ke peringgitan, terlihat Mahsa Amping, Empu Dangka dan Ki Ariasidi duduk bersama di teras depan berupa sawung yang besar. Mudah-mudahan masakan simbok berkenan di lidah tuan-tuan, berkata Ki Buyut sambil mempersilahkan tamunya menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih, jadi merepotkan, berkata Ki Ariasidi kepada Ki Buyut. Kami tidak kerepot, sebaliknya kami merasa terhormat tuan-tuan bersedia bermalam di sini, berkata Ki Buyut penuh senyum memperlihatkan deretan giginya yang putih dan rata sebagaimana umumnya asli Bali. Sementara itu langit di atas rumah Ki Buyut sudah terlihat semakin gelap, purnama bulat penuh berdiri di atas pohon kemboja kuning yang tumbuh di halaman rumah Ki Buyut. Suasana di rumah Ki Buyut menjadi begitu hangat, ternyata Ki Buyut adalah seorang yang pandai bercerita. Maka saling bersambutlah cerita mereka silih berganti seperti tidak berujung berganti pangkal dan pokok pembicaraan, mulai dari panen raya sampai kehalusan orang Bali membuat sebuah keris dan berlanjut ke masalah sukar tidurnya Ki Buyut yang terganggu setiap malam karena cucunya yang baru berumur belum sepekan sering menangis di malam hari. Sementara itu langit malam di kediaman Ki Buyut telah semakin larut, rembulan telah lama bergeser surut. Wajah keremangan malam yang teduh hanya mendengarkan suara kesunyiannya. Maaf, bila sudah bicara aku memang suka lupa waktu, berkata Ki Buyut sambil mengingatkan tamunya untuk beristirahat. Akhirnya Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi masuk ke bilik yang telah disediakan. Di sisa malam itu cucu Ki Buyut sama sekali tidak terbangun menangis. Yang sering kadang terdengar adalah suara burung tekukur milik Ki Buyut yang sekali-sekali berbunyi di kesunyian malam. Mahesa Ampinglah yang bangun pertama, menyusul Ki Arya Sidi dan Empu Dangka. Mari kita keluar, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka dan Ki Arya Sidi mengajak keluar dari bilik kamar. Hari masih begitu pagi, berkata Ki Arya Sidi memandang langit pagi yang masih gelap. Ternyata tuan-tuan sudah lebih dulu bangun pagi, berkata Ki Buyut yang baru saja keluar dari peringgitan. Tidur kami sangat nyenyak di rumah Ki Buyut, berkata Ki Arya Sidi kepada Ki Buyut yang sudah duduk bergabung bersama. Hari ini kami akan melaksanakan tajan, ku harap kalian dapat menyaksikannya, berkata Ki Buyut kepada tamu-tamunya. Di kesempatan lain waktu saja, berkata Empu Dangka kepada Ki Buyut yang akhirnya tidak dapat memaksa tamu-tamunya yang untuk lebih lama dirumahnya. Ketika matahari pagi telah bersembul di ujung timur hamparan sawah yang telah menghijau. Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi terlihat telah keluar dari rumah Ki Buyut. Terlihat pandangan Ki Buyut mengiringi langkah kaki tamu-tamunya yang semakin lama menjauh dan hilang di sebuah tikungan jalan. Jarak pura indra kila dari kabuyutan tempat mereka bermalam memang tidak lagi begitu jauh. Sementara jalan yang mereka lalui memang agak menanjak karena pura indra kila berada di puncak sebuah bukit. Ketika matahari pagi semakin menaik, mereka sudah dapat melihat pura indra kila berdiri megah dari kejauhan. Apakah tuan-tuan berasal dari Padepokan Pancaagini, berkata seorang penjaga kepada mereka bertiga. Benar, kami daripada Padepokan Pancaagini, berkata Ki Arya Sidi.